Berbagai seni dewa terus berkembang. Bentuk seni phoenix api akhirnya muncul di lautan kesadarannya. Bentuk gerakan pertama adalah segel dewa berwarna merah menyala. Bentuk jurus kedua adalah burung phoenix api yang hidup. Bentuk jurus ketiga, kaisar segala roh, adalah patung Luzeng Yang yang memegang tombak panjang. Bentuk jurus keempat, ribert from the ashes, adalah bola api yang indah. Bentuk keempat seni dewa sama dengan seni dewa naga, dengan jiwa kinve yang sebagai pusatnya, mengambang di lautan kesadarannya. Begitu bentuknya muncul, itu berarti seni phoenix api telah resmi masuk ke dalam jajaran seni dewa yang sempurna. Seni reruntuhan yang kembali dan bulan gerhana juga telah berevolusi menjadi seni dewa tingkat tinggi. Seni pedang guyuan juga telah berevolusi menjadi seni dewa kelas menengah. Menikmati pertempuran dan mencari terobosan dalam pertempuran, seperti yang diharapkan dari keturunan kin batian. Orang gila itu bergumam, matanya berkedip-kedip. Tiga gaya setan darah terus berkembang, dan niat membunuh menyelimuti dunia. Tiga ribu inkarnasi. Bisik kin fe yang. Dalam kehampaan di belakangnya, inkarnasi terus bermunculan. Sepuluh. Seratus. Lima ratus. Di masa lalu, dia hanya bisa memanggil lima ratus inkarnasi. Tapi sekarang masih meningkat. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Seribu. Sebanyak seribu inkarnasi berdiri di kehampaan di belakang kin fe yang, padat di area yang luas. Setiap inkarnasi, apakah itu temperamen atau penampilan, sama persis dengan tubuh aslinya. Satu inkarnasi adalah tahap awal. Seribu inkarnasi adalah tahap awal. Dua ribu inkarnasi adalah tahap terakhir. Tiga ribu inkarnasi adalah tahap kesempurnaan. Sekarang kin fe yang dapat memanggil seribu inkarnasi, kesadarannya telah secara resmi memasuki tahap awal. Inkarnasi. Tidak. Sepertinya mereka bukan inkarnasi. Orang gila melihat ke seribu inkarnasi, tercengang. Segel naga ilahi. Auman naga ilahi. Kaisar tertinggi. Tiba-tiba. Seribu inkarnasi, bersama dengan kin fe yang sendiri, berteriak serempak. Pada saat itu. Cahaya ilahi ungu emas menerangi dunia. Seribu segel dewa? Seribu naga dewa ungu emas, dan seribu patung kaisar ada di langit. Kekuatan dewa dan naga yang menakutkan mungkin mengguncang langit. Ia bahkan dapat mengembangkan seni naga ilahi. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh setiap klon tidak lebih lemah dari aura kin fe yang sendiri. Seni dewa macam apa ini? Tubuh dan pikiran orang gila bergetar. Seni dewa yang menghancurkan bumi menyerang jiwa dan tatapannya. Ledakan. Tiba-tiba. Segel naga ilahi, raungan naga ilahi, dan aura seorang penguasa melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah aura seni dewa kelas atas. Orang gila itu memandang kin fe yang, dan hatinya kacau. Dia juga bisa mengembangkan seni ketuhanan. Tidak hanya itu, mereka yang berada di peringkat bumi istana sembilan surga juga mampu melakukan hal yang sama. Tapi biasanya, hal yang paling bisa dilakukan adalah mengembangkan kelas bawah, menengah, dan atas menuju kesempurnaan. Dengan kata lain, mantra dewa yang sempurna sudah menjadi batasnya. Adapun untuk meningkatkan seni dewa yang sempurna ke seni dewa tertinggi, di seluruh istana Empyrean, hanya para jenius mengerikan di peringkat surga yang bisa melakukannya. Dengan kata lain, bakat orang ini sudah cukup untuk bersaing dengan para jenius mengerikan di Heaven Roll. Itu juga terjadi pada saat ini. Kin fe yang akhirnya memandang orang gila itu dan tersenyum, Terima kasih telah bertarung denganku begitu lama. Seni dewa ini adalah terima kasihku padamu. Saat suaranya jatuh. Kin fe yang dan inkarnasi melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan langit yang dipenuhi seni dewa tiba-tiba berubah menjadi arus deras, dengan anggun menyerbu ke arah orang gila itu. Ekspresi orang gila itu berubah. Seribu inkarnasi, seni dewa yang sempurna saja sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang bergetar. Belum lagi seni naga ilahi ini adalah seni dewa kelas atas. Dia pasti tidak bisa menghadapinya secara langsung. Hampir terlambat. Memadamkan. Orang gila itu maju selangkah, dan tubuhnya dengan cepat mengembang beberapa kali, langsung menghilang dari pandangan Kin fe yang. N. Kin fe yang terkejut. Meskipun kecepatan yang ditampilkan oleh orang gila itu tidak bisa dibandingkan dengan seni pencapaian, itu masih lebih cepat daripada seni dewa pendukung kelas atas. Dengan kata lain, kemungkinan besar orang gila itu sedang menggunakan seni dewa tipe pendukung legendaris saat ini. Orang ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Gumam Kin fe yang. Jika ada seni dewa pendukung yang legendaris, maka mungkin juga ada seni dewa pembunuh yang legendaris. Namun, meski begitu, selama orang gila itu terus menekan budidayanya, maka tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Memadamkan. Kin fe yang melambaikan tangannya, dan seribu inkarnasi secara bersamaan menginjak seni pencapaian, melintasi kehampaan. Tanpa menunggu orang gila itu pulih, mereka sekali lagi mengepung orang gila itu. Berengsek. Kecepatan ini. Kecepatan orang gila itu mengejutkan Kin fe yang, dan kecepatan Kin fe yang bahkan lebih mengejutkan orang gila itu. Membunuh. Teriak Kin fe yang. Niat membunuh seribu inkarnasi segera melonjak ke langit. Segel naga ilahi, raungan naga ilahi, raungan naga ilahi, mengguncang langit, menghancurkan segala arah. Begitu banyak dewa seni kelas atas, aku khawatir meskipun aku menggunakan seluruh kemampuanku, aku tetap tidak bisa memblokirnya. Kecuali saya tidak lagi menekan kultivasi saya. Orang gila itu melihat sekeliling, matanya berkedip. Tetapi jika dia menarik kembali kata-katanya, dia akan kehilangan muka. Yang paling penting adalah, begitu dia melepaskan kultivasinya, itu sama dengan mengakui kekalahan. Apa yang harus dia lakukan? Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat bergulir dari kejauhan. Hem. Orang gila itu terkejut, dia melihat kekejauhan dan buru-buru berkata kepada Kin fe yang, cepat singkirkan seni naga ilahi dan bersembunyi. Kin fe yang juga merasakan auranya, yang sangat menakutkan, jauh melebihi dewa perang. Kin fe yang segera mengangkat alisnya, bukankah kamu mengatakan bahwa tanpa izinmu, tidak ada yang berani melangkah ke pulau Raja Penyu. Ekspresi orang gila itu canggung, wanita itu pengecualian, kamu harus segera mundur, jika tidak, jika dia melihat darah naga ungu emas, kamu tidak akan bisa bertahan bahkan jika kamu memiliki sepuluh nyawa. Mata Kin fe yang suram. Orang gila itu berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda merahasiakan identitas Anda. Kin fe yang menatap orang gila itu dalam-dalam sebelum menyebarkan inkarnasinya dan memasuki dunia kura-kura hitam. Seni dewa yang memenuhi langit juga menghilang. Dulu aku kesal dengan wanita itu. Tapi kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Dia datang di waktu yang tepat, kalau tidak, akan memalukan. Orang gila itu terkekeh dan dengan lambayan tangannya, kekuatan sucinya melonjak ke tanah di bawah. Darah naga ungu emas di tanah langsung dimusnahkan. Aura naga yang tersisa di kehampaan juga dengan cepat terhapus. Segera, seorang wanita dengan gaun ungu muda menerobos udara. Dia tinggi, kulitnya putih, rambutnya berkibar tertiup angin, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia bisa dikatakan kecantikan yang tiada taraf. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es. Wajahnya juga sangat dingin, seolah-olah dia adalah peri es yang menjauhkan semua orang ribuan mil. Feng Zihan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah bilang kalau Pulau Raja Penyu adalah wilayahku dan tidak ada yang boleh masuk? Orang gila itu memandang wanita itu dengan ketidakpuasan. Namun, Feng Zihan langsung mengabaikannya dan melihat sekeliling, bertanya, di mana Jiang Haotian? Apa Jiang Haotian? Orang gila itu curiga. Jangan berpura-pura bodoh. Saya menerima kabar sebelumnya bahwa Anda membawa Jiang Haotian ke Pulau Raja Penyu. Belum lama ini, ketika saya datang ke Pulau Raja Penyu, saya mendengar dari para murid yang berkumpul di luar bahwa Anda dan Jiang Haotian sudah mulai bertarung. Dan pada saat itu, saya benar-benar merasakan gejolak dalam sebuah pertempuran. Feng Zihan memandangnya dengan dingin. Kamu benar-benar terlalu banyak bicara. Jejak permusuhan melintas di wajah orang gila itu saat dia tertawa datar, Jiang Haotian telah dikalahkan olehku dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Apakah begitu? Lalu kenapa aku tidak melihatnya dalam perjalanan ke sini? Kata Feng Zihan. Aku berkata, apa maksudmu? Apakah aku tawananmu? Nada interogatif seperti itu. Juga. Apa hubungan perdebatanku dengan Jiang Haotian denganmu? Kenapa kamu begitu usil? Kata orang gila itu dengan tidak sabar. Mata Feng Zihan dipenuhi amarah, tetapi dia dengan cepat menahannya dan berkata, saya baru saja datang untuk melihat orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk Anda undang ke Pulau Raja Penyu. Apakah orang lain memenuhi syarat atau tidak? Itu terserah saya, bukan Anda. Jika tidak ada yang lain, pergilah. Jangan ganggu saya. Orang gila itu melambaikan tangannya seolah dia tidak menyukai wanita ini. Anda. Feng Zihan mengepalkan tangannya saat kemarahan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan pergi, tetapi sebelum saya pergi, saya punya pertanyaan. Berbicara. Kata orang gila itu. Sebelumnya, saya merasakan aura naga di sini, tetapi ketika saya datang ke sini, saya tidak melihat naga dewa apapun. Aura naga itu sepertinya sengaja dihapus olehmu. Apa yang sedang terjadi? Feng Zihan berkata dengan dingin. Aku sudah bilang kalau ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kenapa kamu bertanya? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Kalau begitu ayo, jangan membuang waktu. Orang gila itu berkata dengan marah sambil menyingsingkan lengan bajunya, terlihat agresif. Bajingan. Feng Zihan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia memelototi orang gila itu sebelum berbalik dan pergi dengan marah. Orang gila itu tersenyum menghina dan bahkan mengangkat jari tengahnya ke punggung Feng Zihan. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei yang memandang orang gila itu dan Feng Zihan, alisnya terjalin erat. Apa maksud orang gila itu? Dia sebenarnya membantunya merahasiakannya. Juga, hubungan antara keduanya sepertinya menggugah pikiran. Kemarahan yang ditunjukkan Feng Zihan kepada orang gila sebelumnya bukanlah kemarahan orang biasa terhadap orang biasa. Sebaliknya, dia tampak sedikit dirugikan. Setelah Feng Zihan pergi, Qin Fei yang menemukan kolam di negeri iblis dan mencuci noda darah di tubuhnya sebelum berganti pakaian bersih. Set pakaian ini diambil dari Cheng Li dan memiliki pola api di atasnya. Dan di dalam tas semesta, selain setumpuk pakaian, ada 10 batu jiwa. Ini adalah gaji bulanan seorang murid sekte luar. Ini sangat kecil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan 1 juta batu jiwa Feng Zihan per bulan, itu benar-benar hanya setetes air dalam ember. Memadamkan. Dengan cepat, dia muncul di samping orang gila itu. Melihat Qin Fei yang yang sangat bersih, orang gila itu menggoda, gerakanmu cukup gesit. Qin Fei yang menggoda, jangan bicara omong kosong, apa hubunganmu dengan Feng Zihan? Bagaimana apanya? Hubungan apa yang bisa ku miliki dengannya? Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Fei yang dengan curiga berkata, tapi kenapa aku merasa dia cemburu sekarang? Cemburu. Saya pikir dia meminum obat yang salah. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Salah minum obat. Sudut mulut Qin Fei yang bergerak-gerak. Tampaknya orang ini juga bodoh. Sebelumnya, Feng Zihan jelas tidak senang karena Mat Man membawanya ke Pulau Turtle King. Jika ini bukan kecemburuan, lalu apa? Mungkin Feng Zihan ini masih menyukai orang gila itu. Namun, orang gila itu adalah seorang maniak pertempuran dan mungkin tidak menyadarinya. 2022 Orang gila melirik Qin Fei yang dan berkata, mari kita akhiri perdebatan hari ini di sini, ayo kembali. Berakhir di sini. Qin Fei yang terkejut, dia meraih orang gila dan berkata, ini tidak akan berhasil. Mengapa tidak? Hari ini, kita telah bertemu dengan pertandingan kita. Ini seri. Kata orang gila. Cocok secara merata. Tidakkah hati nuranimu sakit saat mengatakan itu? Qin Fei yang berkata dengan marah. Tiga ribu inkarnasi, berevolusi ke tahap kesuksesan kecil. Ketika Feng Zihan akhirnya datang, dia dengan jelas menyadari bahwa orang gila sedang kebingungan. Tapi sekarang, dia benar-benar berani mengatakan bahwa mereka berimbang dan pemenangnya tidak bisa ditentukan. Bukankah ini jelas-jelas mencoba bertindak tanpa malu-malu? Mendengar kata-kata Qin Fei yang, ekspresi matman menjadi agak canggung. Kali ini, dia sangat ceroboh. Mengapa dia menekan budidayanya? Kalau tidak, dia tidak akan ditangkap oleh orang ini. Tiba-tiba, matanya menoleh dan diam-diam dia tertawa, jika kamu tidak ingin identitasmu terungkap, aku bisa bertarung denganmu lagi. Identitas terungkap? Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Aku sangat mengenal wanita Feng Zihan itu, dia pasti belum benar-benar pergi, dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat dan mengawasi kita. Kata orang gila. Qin Fei yang terkejut dan dengan cepat melepaskan akal sehatnya. Percuma saja. Benda suci spasial Feng Zihan tertanam dengan batu jiwa tersembunyi. Kata orang gila dengan acuh tak acuh. Mata Qin Fei yang berkedip-kedip, dia tidak tahu apakah matman mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kamu tidak percaya padaku. Oke, aku akan memanggilnya keluar. Orang gila tertawa mengejek, melihat kehampaan di sekitarnya, dia berkata dengan marah, wanita sialan, di mana kamu bersembunyi. Memadamkan. Seorang wanita dengan gaun ungu muda tiba-tiba muncul di kehampaan tidak jauh dari sana. Dia benar-benar di sini. Hati Qin Fei yang bergetar. Orang gila menatap Feng Zihan dan dengan dingin mendengus, aku tahu kamu tidak akan pergi begitu saja. Feng Zihan menatap orang gila itu dengan dingin, lalu menatap Qin Fei yang. Tatapan dingin itu membuat hati Qin Fei yang merinding. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, jadi, kakak senior Feng Zihan, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Feng Zihan berkata, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Frenzi kalah dari Anda. Ini. Qin Fei yang tidak tahu harus menjawab apa. Jalang, kamu mempermalukanku, tahukah kamu? Akulah yang terganas di Istana Sembilan Surga. Bagaimana aku bisa kalah dari pemula yang baru saja memasuki Istana Sembilan Surga dan bahkan merupakan murid luar? Kata orang gila dengan marah. Diam. Feng Zihan memelototi orang gila itu. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Jiang Hautian, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Mengapa kita tidak berdebat dan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melangkah ke Pulau Raja Penyu? Ah. Qin Fei yang tercengang. Beberapa kata pertama hanyalah basa-basi. Kalimat terakhir adalah poin utamanya. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk melangkah ke Pulau Turtle King? Jika ini bukan kecemburuan, lalu apa? Sepertinya wanita ini sangat menyukai pria gila itu. Sangat disayangkan orang gila, yang merupakan seorang maniak pertempuran, tidak dapat memahaminya. Tatapan Feng Zihan sangat agresif. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang dikatakan kakak senior orang gila, saya hanyalah murid luar. Bagaimana saya berani berdebat dengan kakak senior Feng, yang nomor satu di papan peringkat surga? Jangan terlalu rendah hati. Saya juga akan menekan kultivasi saya ke level wargot seperti matman. Setelah Feng Zihan selesai berbicara, dia benar-benar menekan kultivasinya. Dan tanpa penjelasan apapun, kekuatan suci melonjak saat dia mengambil langkah menuju Qin Fei yang. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Apakah wanita ini cemburu, atau dia ingin mengambil kesempatan untuk membantu Feng Zihan membunuhnya? Memadamkan. Tapi tiba-tiba, orang gila itu mengambil langkah ke depan Qin Fei yang dan berkata dengan marah, dasar jalan, kamu belum selesaikan. Apa katamu? Feng Zihan membeku dan menatap matman dengan marah. Lao Zi bilang kamu menyebalkan. Kata orang gila. Bajingan, aku belum selesai denganmu. Feng Zihan sangat marah dan berbalik untuk menamparkan orang gila. Orang gila melihat situasinya tidak baik. Dia meraih Qin Fei yang dan terbang seperti kilat. Berhenti. Feng Zihan berteriak dengan marah dan mengikuti dari dekat. Benar-benar merepotkan. Saudara Qin, izinkan saya memberitahu Anda, di Istana Sembilan Surga, Lao Zi tidak takut pada siapapun, tapi saya takut pada wanita ini. Orang gila diam-diam merasa kesal. Mengapa? Qin Fei yang bingung. Wanita ini menyukai Lao Zi, tapi Lao Zi tidak memiliki perasaan apapun padanya. Sebenarnya, ini semua salah Lao Zi. Aku seharusnya tidak bertengkar dengannya saat itu. Wajah orang gila dipenuhi penyesalan. Bertengkar dengannya dan dia menyukaimu? Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan itu, kan? Qin Fei yang bahkan lebih bingung. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya? Saat itulah dia mulai menyukaiku. Saat itu, kami bertempur di pulau ini selama tiga hari tiga malam. Kami hampir kelelahan. Saat pemenangnya akan ditentukan, seekor binatang laut tiba-tiba menerobos masuk. Dan itu sangat kuat. Jika sedang berada pada puncaknya, entah itu aku atau dia, kita bisa dengan mudah menghadapinya. Tetapi pada saat itu, kami tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Melihat binatang laut itu menyerangnya terlebih dahulu, saya melangkah maju untuk melindunginya. Jangan salah paham. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Itu sepenuhnya di luar naluri laki-laki. Pikir orang gila. Saya tidak akan salah paham. Tapi yang jelas, wanita ini salah paham. Dia mengira kamu melindunginya karena kamu menyukainya. Qin Feiyang mencibir. Bukan begitu. Kemudian, dia datang menemui saya setiap beberapa hari. Itu membuat saya pusing. Orang gila mengusap keningnya dengan kesal. Qin Feiyang melirik Feng Zihan di belakangnya dan mencibir, saya pikir kamu tidak tahu bahwa dia menyukaimu. Laozi tidak buta. Orang gila memelototi Qin Feiyang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dengan geli, dan berpikir, jangan bicara tentang Feng Zihan untuk saat ini. Singkatnya, terima kasih telah membantuku merahasiakannya. Katamu. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa yang aku janjikan padamu? Orang gila mengangkat alisnya. Qin Feiyang menahan amarahnya dan berkata, kamu mengatakan bahwa jika kamu kalah, kamu akan membantuku melakukan sesuatu tanpa syarat. Juga, ceritakan padaku tentang situasi antara leluhurku dan Lu Zeng Yang. Apakah aku mengatakan itu? Tidak. Saya tidak ingat. Orang gila menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apakah kamu benar-benar akan menarik kembali kata-katamu? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menyebarkan berita bahwa kamu kalah dariku? Pembuluh darah muncul di dahi Qin Feiyang. Orang gila berkata dengan acuh tak acuh, tapi kamu harus mengakui bahwa kami tidak menang. Lagi pula, aku punya sesuatu padamu, jadi kamu tidak bisa mengancamku. Baiklah. Ayo kita singkirkan Feng Zihan dan berpindah tempat. Lalu kita akan bertarung lagi. Qin Feiyang mengertakkan gigi. Lupakan saja, setelah diganggu oleh wanita itu, aku sudah kehilangan minat. Kita tunggu waktu berikutnya. Orang gila menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang sangat kesal. Matanya menoleh dan dia tiba-tiba mencibir, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Orang macam apa aku ini? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Ekor orang gila itu tiba-tiba diinjak sambil berkata dengan marah. Qin Feiyang mencibir, sentuh hati nuranimu dan katakan padaku, jika kamu tidak melepaskan penindasan pada kultifasimu, bisakah kamu mengalahkanku? Orang gila mengangkat alisnya. Akhirnya, dia memelototi Qin Feiyang dengan marah dan berkata, baiklah, saya mengaku kalah. Saya berjanji, saya akan membantu Anda melakukan satu hal. Itu lebih seperti itu. Jika kamu ingin berdebat di masa depan, silakan temukan aku. Qin Feiyang diam-diam tertawa. Jangan. Saya tidak mampu memprovokasi masalah seperti Anda. Orang gila buru-buru berkata, aku kesulitan seperti itu. Apa yang terjadi? Apa maksudmu? Qin Feiyang curiga. Maksudku adalah, jika aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Qin Batian, aku tidak akan pernah memintamu untuk bertanding. Aku hanya mencari masalah. Orang gila menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Seolah-olah di matanya, Qin Feiyang adalah dewa wabah. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang mengerutkan kening. Kata-kata orang gila itu mempunyai maksud tersembunyi. Orang gila melirik Feng Zihan di belakangnya dan berkata, biar ku beritahukan padamu, jika identitasmu terungkap, kamu akan dihabisi saat itu juga. Seluruh wilayah utara tidak akan mentolerirmu. Hati Qin Feiyang bergetar. Mungkinkah kekhawatirannya itu benar? Nenek moyangnya dan istana sembilan surga benar-benar saling bermusuhan. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan detailnya. Anda dapat menyelidikinya sendiri. Di masa depan, cobalah untuk tidak menemukanku, aku tidak ingin terlibat olehmu. Tidak-tidak. Aku harus keluar dari guaku saat ini dan mengambil inisiatif untuk menjaga jarak darimu. Pikir orang gila. Sudut mulut Qin Feiyang bergerak-gerak. Keluar dari gua. Apakah perlu dilebih-lebihkan? Sesaat kemudian, keduanya meninggalkan pulau Turtle King. Feng Zihan mengikuti dari belakang. Di luar pulau, tidak kurang dari tiga hingga empat ratus orang berkumpul. Orang gila melirik orang-orang itu dan berkata dengan marah, siapa yang menyebarkan berita tentang perdebatan saya dan Jiang Haotian di sini. Mendengar ini, semua orang langsung bubar. Tapi ada empat orang yang tidak pergi. Mereka adalah empat pria berpakaian hitam. Mereka berdiri dalam kehampaan dan mengabaikan orang gila, hanya melihat ke arah Qin Feiyang. Qin Feiyang melihat keempatnya dan menemukan bahwa tidak ada pola api di tubuh mereka. Mereka jelas bukan dari istana sembilan surga. Terlebih lagi, aura yang mereka pancarkan melampaui dewa perang. Siapa ini? Matman memandang mereka berempat dengan curiga. Feng Zihan terbang dan juga bingung. Salah satu pria dengan bekas luka di wajahnya memandang Qin Feiyang dan bertanya, Anda adalah Jiang Haotian. Iya. Qin Feiyang mengangguk. Cahaya dingin muncul di mata mereka berempat. Pria yang terluka itu menangkupkan tangannya dan berkata, Kami adalah penjaga Tuan Kota Sungai Star, silakan ikuti kami ke Kota Sungai Star, Tuan Muda Jiang. Nada dan sikapnya sangat sopan. Tetapi ketika dia mendengar kata Kota Sungai Bintang, Qin Feiyang tahu apa yang ingin dilakukan keempat orang ini. Tidak gratis. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Kota Sungai Bintang. Pada saat yang sama, di kehampaan di belakang, sebuah cahaya melintas di mata Feng Sihan. Ketika pria yang terluka itu mendengar kata-kata Qin Feiyang, dia merasa marah. Dia berkata sambil tersenyum palsu, Tuan Muda Jiang, kami hanya mengikuti perintah, mohon jangan mempersulit kami. Mata Qin Feiyang juga berangsur-angsur menjadi suram. Orang gila itu tiba-tiba maju selangkah dan menyeringai ke arah mereka berempat, Hei, 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 bolehkah aku bertanya, ada apa dengan Tuan Kota Sungai Bintang ini? Anda berani datang ke Istana Sembilan Surga kami dan meminta seseorang. Qin Feiyang sedikit terkejut. Bukankah sebelumnya dia mengatakan bahwa dia ingin menjaga jarak darinya? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk membantunya sekarang? Ketika keempat orang itu melihat Matman menonjol, pupil mereka mengecil. Mereka jelas tahu nama Matman. 2003. Tuan, ini masalah pribadi antara kami dan Jiang Haotian. Mohon jangan ikut campur. Lagi pula, kita berada di Laut Naga Langit dan bukan Istana Sembilan Surga. Pria yang terluka itu memandang ke arah Matman dan berusaha mempertahankan nada yang menyenangkan. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Laut Naga Langit memang tidak berada di bawah yurisdiksi Istana Sembilan Surga. Namun, Jiang Haotian sekarang adalah murid Istana Sembilan Surga kami. Datangnya Anda untuk menangkapnya sama dengan melawan Istana Sembilan Surga kami. Orang gila itu menyeringai dan tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Tuan, ini terlalu berlebihan. Kami dengan sopan mengundangnya ke Star River City. Kapan kami bilang kami ingin menangkapnya? Pria yang terluka itu mengerutkan kening. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Jiang Haotian dibawa keluar olehku. Tentu saja aku harus membawanya kembali hidup-hidup. Jika tidak ada yang harus dilakukan, pergilah. Jangan menghalangi jalanku. Teriak orang gila. Mata keempatnya bergetar dan dengan enggan mundur ke samping. Ayo pergi. Mat Man tersenyum bangga dan berjalan melewati mereka berempat. Qin Fei Yang melirik mereka berempat dan mengejar Mat Man. Tapi saat Qin Fei Yang melewati mereka berempat, mata pria yang terluka itu berkilat dan dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Qin Fei Yang. Tiga lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Fei Yang telah memperhatikan keempatnya. Saat keempatnya menyerang, dia segera mengaktifkan wall quote art dan mundur jauh. Kecepatan ini. Melihat ini, mata Feng Zihan menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat yang sama, orang gila juga terkejut. Dia berbalik dan menatap mereka berempat dengan sikap bermusuhan. Empat Raja Ilahi Tahap Awal berani bersikap sombong di hadapanku. Mencari kematian. Ledakan. Sebelum suaranya memudar. Aura orang gila dilepaskan sepenuhnya dan gelombang darah yang mengerikan mengalir ke arah mereka berempat. Tidak. Pria yang terluka dan tiga lainnya mengalami perubahan ekspresi. Tapi sudah terlambat. Gelombang darah menenggelamkan mereka. Keempatnya berteriak ketika tubuh dewa mereka terkoyak dalam kehampaan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini. Qin Fei Yang tercengang dengan apa yang dilihatnya. Empat Dewa Ilahi Tahap Awal terbunuh dalam sekejap. Inikah kekuatan matman yang sebenarnya. Menakutkan. Itu terlalu mengerikan. Jika orang gila itu tidak menekan kultifasinya, dia harus mengaktifkan domain pembantaiannya untuk mendapatkan kesempatan. Bagaimana itu? Apakah kamu takut konyol? Orang gila memandang Qin Fei Yang dengan bangga. Qin Fei Yang menelan ludahnya dan melangkah maju sambil mengerutkan kening. Bukankah orang-orang ini terlalu sombong? Mereka jelas tahu bahwa saya adalah murid istana sembilan surga, namun mereka masih berani menyerang saya. Apa yang salah dengan itu? Selama itu tidak berada di dalam istana sembilan surga, bajingan tua di atas kita tidak akan peduli. Lagipula, kamu hanya murid pelataran luar. Siapa yang akan membuat keributan besar untukmu? Orang gila memandang Qin Fei Yang dengan wajah penuh ejekan. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menangkupkan tangannya. Terima kasih. Orang gila melambaikan tangannya. Omong-omong, dengan kekuatanmu, bukankah kamu harus tetap berada di sekte dalam? Mengapa kamu ingin tinggal di sekte luar? Mungkinkah seperti rumor yang beredar, kamu diusir ke pengadilan luar karena terlalu nakal? Qin Fei Yang curiga. Diusir ke pelataran luar. Lelucon yang luar biasa. Jika saya tidak bersedia, apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya? Saya bisa membunuh jalan saya ke sekte dalam-dalam hitungan menit. Saya hanya bisa mengatakan bahwa di puncak itu sepi. Orang gila menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pamer. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan jijik. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa pamer sebanyak itu. Orang gila tersenyum dan melirik Feng Xi Han. Sebenarnya, ini ada hubungannya dengan wanita ini. Hah? Qin Fei Yang tercengang. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa wanita ini akan datang menemuiku setiap beberapa hari? Aku sakit kepala, jadi aku bersembunyi di pelataran luar. Orang gila menghela nafas. Qin Fei Yang tercengang. Jadi ini alasan kenapa kamu berada di pelataran luar? Iya. Wanita ini, meskipun dia menyukaiku, dia peduli dengan wajahnya. Dia tidak bisa melepaskannya dan mengikutiku ke halaman luar. Jadi aku hanya ingin bersembunyi dengan tenang. Kata orang gila tak berdaya. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Untuk bisa membuat orang gila takut sejauh ini, seberapa sulitkah wanita Feng Xi Han ini? Feng Xi Han menatap keempat orang yang tewas itu sebelum menatap Mat Man. Dia bertanya, orang gila, apakah kamu dan Jiang Haotian saling kenal sebelumnya? Tidak. Orang gila menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu membantunya? Feng Xi Han mengangkat alisnya. Tidak bisakah aku bernasib bersamanya? Orang gila itu mendengus dan menyapu Qin Fei Yang dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengatakan bahwa kamu bernasib sama dengan seorang laki-laki, bukankah kamu merasa jijik? Feng Xi Han Said Ang Rili. Itu bukan urusanmu. Aku suka pria. Orang gila meraung. Bajingan, bajingan. Feng Xi Han menghentakkan kakinya dengan marah. Benda-benda suci melesat ke segala arah seperti air terjun, menyebabkan laut bergolak sejauh ratusan ribu kilometer. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh dan berteriak dengan sedih. Wanita yang menakutkan. Qin Fei Yang bergumam. Begitu dia marah, laut akan berguncang. Jika dia terpancing, bukankah dia akan menembus langit? Namun, perkataan Mat Man membuatnya semakin khawatir. Seperti pria. Dia menoleh untuk melihat Mat Man dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Ada apa dengan tatapan itu? Orang gila memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya. Saya telah mendengar tentang dendam antara Anda dan Feng Xi Jun. Feng Yuan dan Feng Wen Hai bukanlah karakter yang sederhana. Anda harus berhati-hati. Qin Fei Yang menghela nafas, mereka sudah mulai berurusan denganku. Sangat cepat. Orang gila terkejut. Qin Fei Yang berkata, tahukah Anda mengapa penguasa kota Star River mengirim orang untuk mencari saya? Apakah ini ada hubungannya dengan Feng Yuan dan Feng Wen Hai? Orang gila bertanya. N. Penguasa kota memiliki seorang putra bernama Ni Yun. Orang ini disuap oleh Feng Yuan dan ingin menyingkirkanku selama penilaian. Tapi pada akhirnya, aku malah membunuhnya. Ada juga masalah memfitnah Istana Sembilan Surga. Saya yakin Anda seharusnya menerima beritanya. Ini juga diatur oleh Feng Yuan. Pikir Qin Fei Yang. Aku tidak menyangka dia akan bertindak begitu cepat. Sepertinya keputusanku benar. Aku tidak boleh menyinggung keluarga Feng Xi Han. Aku tidak hanya harus menghindari mereka, aku juga harus menjauh dari mereka. Orang gila mencibir. Menghindari. Tapi kenapa aku merasa kamu tidak peduli sama sekali? Bisakah kamu tidak selalu melebih-lebihkan? Qin Fei Yang terdiam. Orang gila terkekeh. Di bawah kecepatan penuh Matman, keduanya segera meninggalkan laut naga langit. Wen gelombang. Kristal gambar Qin Fei Yang juga berbunyi. Aku serahkan padamu. Kata Matman sambil langsung membuka altar dan terbang. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Setelah merenung sejenak, dia menatap Matman dan berkata, Bolehkah aku mempercayaimu? Kamu tidak punya pilihan. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku dan tidak bisa membunuhku. Kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku. Orang gila itu tersenyum main-main dan sosoknya dengan cepat menghilang. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas. Feng Xi Han terbang keluar dari laut naga langit dan memandang Qin Fei Yang, Jiang Houtian, apa hasil pertarunganmu dengan orang gila? Qin Fei Yang tersenyum, Kakak senior, kamu harus bertanya langsung pada kakak gila. Feng Xi Han berkata dengan marah, Jika dia mau memberitahuku, Akankah aku menundukkan wajahku untuk bertanya padamu? Kakak senior, ini hanya sebuah perdebatan. Apakah perlu terlalu khawatir? Atau apakah kakak senior punya niat lain? Kata Qin Fei Yang. Tatapan Feng Xi Han langsung berubah. Udaranya sedingin es, menyebabkan seluruh area menjadi dingin. Tapi Qin Fei Yang tidak merasa takut dan menatap lurus ke mata Feng Xi Han. Dan gambar kristal di tangannya juga berhenti bergetar. Setelah sekian lama, Feng Xi Han membuka altar dan menginjaknya tanpa menoleh ke belakang, Berkata dengan dingin, Kamu sendirian. Seharusnya aku yang mengatakan ini pada keluarga Fengmu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Feng Xi Han tiba-tiba berbalik dan dua cahaya dingin keluar dari matanya. Ekspresi Qin Fei Yang tenang, Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior, hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Saat suaranya jatuh, Feng Xi Han menghilang dari altar. Qin Fei Yang menghela nafas. Meskipun dia baru saja bertemu Feng Xi Han, Tidak sulit untuk melihat apakah itu otak atau kekuatannya, Dia jauh lebih kuat daripada Feng Xi Jun dan Gong Xi Feng. Bahkan ayahnya, Feng Wen Hai, mungkin tidak bisa dibandingkan. Dia jelas merupakan karakter yang sulit untuk dihadapi. Keluarga Feng ini benar-benar menimbulkan masalah besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Memasuki dunia kura-kura hitam. Weng! Tidak lama kemudian, Kristal gambar itu berdengung dan bergetar lagi. Kekuatan ilahi Qin Fei Yang melonjak dan membangunkan kristal gambar. Dua hantu tiba-tiba muncul. Itu adalah Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Kami sudah mengirimimu pesan, Tapi kamu tidak membalasnya. Zhao Tai Lai berkata dengan tidak senang. Qin Fei Yang berkata, Saya pernah berada di Laut Naga Langit sebelumnya, Jadi saya tidak dapat menerima pesan apapun. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Zhao Tai Lai berkata dengan suara yang dalam, Ini bukan hanya masalah, Ini masalah hidup dan mati. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap, Dan dia berkata, Katakan padaku. Inilah yang terjadi. Bukankah kita pergi mencari sangguan kiyu seperti yang kamu minta? Tapi sekilas dia mengenali kami, Kami adalah bawahanmu. Kata Zhao Tai Lai. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah Qin Fei Yang kosong. Tang Hai berkata, Apa yang dikatakan Zhao Tua itu benar? Kami bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara sebelum kami langsung diusir. Sangguan kiyu juga mengancam bahwa kami tidak diizinkan memasuki pavilion harta karun lagi. Beraninya dia. Bahkan jika kamu adalah bangsaku, Dia seharusnya tidak mengusirmu. Qin Fei Yang sangat marah. Itu bukan intinya. Intinya, Bagaimana dia tahu identitas kita? Kau tahu? Kami belum pernah menunjukkan wajah kami di dunia kuno. Kata Tang Hai. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Qin Fei Yang berpikir sejenak, Matanya sedikit bergetar, Dan dia berkata, Mungkinkah mereka? Siapa? Keduanya terkejut. Mu Tianyang, Mu Qing. Sekarang, Hanya mereka berdua yang mengetahui keberadaanmu di kota naga langit. Tunggu. Sangguan kiyu tiba-tiba memblokirku, Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pil naga kuning jiuku. Dan dia mengenalmu. Masalah ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening, Dan tiba-tiba mengerti, Matanya bersinar terang, Dan dia berkata, Mu Tianyang dan Mu Qing ada di balik ini. Tang Hai berkata, Maksudmu, Sangguan kiyu sudah mencapai kesepakatan dengan Mu Tianyang? Ya, Menyamarkan dirimu dan pergi ke pavilion harta karun. Menurutku pavilion harta karun akan melelang pil naga kuning jiuku dalam dua hari ke depan. Pikirkan cara untuk mendapatkan api dan kuali alkimia, Apapun yang terjadi. Juga, Aku ingin mengetahui semua detail tentang penguasa kota-kota Sing He. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Ya, Keduanya menanggapi dengan hormat, Dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Mu Tianyang, Kamu hebat, Mencuri bisnisku. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Qin Fei Yang mencibir, Meninggalkan dunia kura-kura hitam, Dan membuka altar untuk kembali ke istana surga ke-9. 2004. Istana Sembilan Surga. Cave Mansion nomor 1000. Qin Dage, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali terlambat? Fire Lotus memandang Qin Fei Yang yang buru-buru memasuki rumah gua dan bertanya dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum, Sesuatu telah terjadi. Lalu kamu sibuk apa? Api Lotus curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Masih menyembunyikannya dariku. Aku sudah mendengar bahwa kamu dan Matman sedang bertanding di sebuah pulau. Fire Lotus memutar matanya ke arahnya. Mendengar. Qin Fei Yang tercengang. Saat ini, seluruh istana Sembilan Surga dipenuhi dengan berita. Semua orang penasaran siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kata teratai api. Mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak. Ini terlalu cepat. Bagaimana itu? Mata Fire Lotus dipenuhi rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata, Orang gila itu sangat kuat. Jika dia tidak menekan kultifasinya, Saya pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi, maksudmu kamu menang? Kata teratai api. Ini sebenarnya bukan kemenanganku. Karena dia telah menguji kekuatanku dan tidak menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Jika bukan karena Feng Xi Han datang untuk mengganggu situasi, kita mungkin masih bertarung. Kata Qin Fei Yang. Feng Xi Han. Fire Lotus tertegun dan berkata dengan heran, Kakak Gong Xi itu. Ya. Kekuatan wanita ini tidak bisa dianggap remeh. Qin Fei Yang menghela nafas. Lalu, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Teratai api memandang Qin Fei Yang dengan prihatin. Dia tidak melakukannya. Meskipun pertarungan dengan matman kali ini tidak berakhir dengan baik, Aku masih mendapatkan banyak hal. Qin Fei Yang tersenyum. Apa keuntungannya? Api Lotus penasaran. Kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu. Teknik pedanggu Yuan, Aku sudah meningkatkannya menjadi teknik Dewa Tingkat Menengah. Mantra reruntuhan akhir, Bulan Gerhana, Juga telah ditingkatkan menjadi mantra Dewa Tingkat Tinggi. Tiga ribu inkarnasi juga telah memasuki tahap awal. Tapi semua ini bukan apa-apa. Yang paling penting tetaplah teknik Phoenix Api dan teknik Naga Ilahi. Teknik Fire Phoenix telah ditingkatkan menjadi teknik Dewa yang sempurna. Seni Naga Ilahi telah berevolusi menjadi seni Dewa Tertinggi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bahkan dia merasa bersemangat. Huo Lian juga tercengang saat mendengar ini. Semua seni Dewa Utama telah ditingkatkan. Bukankah ini berarti kekuatan Qin Fei Yang saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya? Pria yang menakutkan. Qin Fei Yang menghela nafas. Namun, identitas saya juga telah terungkap. Apa? Terkena. Siapa tahu. Seru teratai api. Hanya orang gila. Namun, yang aku tidak mengerti adalah dia benar-benar membantuku merahasiakannya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengenai hal ini, dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Jaga rahasia. Fire Lotus bergumam, matanya tiba-tiba bergetar, dan berkata dengan kaget, dia tidak mungkin berbohong padamu, kan? Berbohong padaku. Qin Fei Yang terkejut. Dia berkata bahwa dia akan membantumu merahasiakannya, mungkin untuk membuatmu ceroboh, dan kemudian diam-diam memberitahu eselon atas Istana Sembilan Surga, dan kemudian membunuhmu. Kata teratai api dengan suara yang dalam. Mungkinkah seperti ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun dia baru saja berhubungan dengan orang gila, tidak sulit untuk mengetahui dari kepribadiannya bahwa dia bukanlah orang yang begitu jahat. Namun, seseorang harus waspada terhadap orang lain, jadi lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, dia akan benar-benar lengah dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita Bau, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari luar. Suara orang gila. Fire Lotus terkejut, dan mengerutkan kening, siapa yang dia marahi saat ini. Wanita Bau, menurutku hanya Feng Xi Han yang bisa memanggilku seperti itu. Pikir Qin Fei Yang. Feng Xi Han. Untuk apa dia datang ke Swat Peak kita? Api Lotus terkejut. Ayo pergi. Ayo keluar dan melihat. Mata Qin Fei Yang berkedip, lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Fire Lotus juga buru-buru mengikuti. Ketika mereka berdua keluar dari gua, orang-orang dari gua lain, seperti Gau Xiaohui, Maguang, dan yang lainnya, sudah habis. Semua orang melihat gua pertama yang berada di atas. Qin Fei Yang dan Fire Lotus juga melihat ke atas, dan melihat seorang wanita dengan gaun ungu muda berdiri di hadapan orang gila di depan gua tempat tinggal pertama. Keduanya, yang satu sedingin es, yang lain berwajah penuh amarah. Siapa dia? Auranya sangat kuat. Seseorang bergumam. Melihat Feng Zi Han tidak berbicara lama, orang gila itu menjadi semakin marah, dan berteriak, saya bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Zi Han berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ingin saya lakukan? Tidak perlu melapor padamu. Orang gila itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Fire Lotus berkata dengan bingung, Qin Da Ge, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saat ini, Feng Zi Han berbalik dan menunduk untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sangat cantik. Ketika mereka melihat penampilan Feng Zi Han, hati para pria yang hadir gemetar. Feng Zi Han berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di puncak pedang ini, dan saya berharap semua orang akan menjaga saya di masa depan. Apa? Dia ingin pindah ke sini. Qin Fei Yang dan teratai api saling memandang. Orang gila itu juga tercengang, dan ketika dia sadar kembali, dia langsung berkata, saya tidak setuju. Puncak pedang ini bukan milikmu, apa hakmu untuk tidak setuju? Feng Zi Han berkata dengan dingin, dan langsung berbalik dan berjalan ke gua tempat tinggal kedua. Melihat ini, Ma Guang buru-buru berkata, tunggu, itu. Kakak senior, gua tempat tinggal kedua adalah milikku. Namun sebelum suaranya memudar. Diiringi hembusan angin, setumpuk kebutuhan sehari-hari terbang keluar dari gua tempat tinggal kedua, dan mendarat di depan Ma Guang dalam keadaan berantakan. Begitu saja, aku mengambil semuanya. Ma Guang melihat benda-benda di tanah, dan kemudian melihat ke gua kedua, wajahnya penuh keheranan. Qin Fei Yang melangkah maju dan menepuk bahu Ma Guang, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ma, ini adalah kehormatanmu. Menghormati. Ma Guang terkejut, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, Saudara Jiang, bagaimanapun juga, kita sekarang berteman, bagaimana kamu bisa mengolok-olok saya? Saudara Jiang tidak mengolok-olokmu. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang hangat. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan dengan santai berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Ma Guang melirik Huo Yi, lalu menatap Qin Fei Yang, mengerutkan kening, dua bersaudara, apa maksudnya ini? Murid lainnya, termasuk Gao Xiaohui, juga memandang Qin Fei Yang dan Huo Yi dengan curiga. Huo Yi tersenyum misterius, Saudara Ma, apakah kamu tahu identitasnya? Ma Guang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Namanya Feng Xi Han, orang nomor satu di daftar surga. Tahukah kamu apa artinya menjadi nomor satu di daftar surga? Itu artinya dia adalah yang terkuat di antara semua murid istana sembilan surga. Bahkan beberapa tetua tidak sebaik dia. Sekarang katakan padaku lagi, bukankah suatu kehormatan bagimu untuk menjadi orang nomor satu dalam daftar surga yang tinggal di gua tempat tinggalmu? Huo Yi tertawa. Nomor satu di daftar surga. Dia adalah Feng Xi Han. Ma Guang tercengang. Orang-orang lainnya juga sangat terkejut. Tunggu. Saudara Huo Yi, Saudara Jiang, dia nomor satu di daftar surga. Mengapa dia datang ke sekte luar kita? Ma Guang memandang keduanya dan bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Mungkin dia bosan dengan kehidupan sekte dalam dan ingin datang ke sekte luar kita untuk merasakan kehidupan. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Pengalaman hidup. Ma Guang dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Orang-orang hebat ini benar-benar membuat mereka bosan. Orang gila melirik sekelompok orang, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Qin Fei Yang, tidak ada yang tahu tentang aku dan Feng Xi Han, jangan bicara omong kosong di belakang kami. Jangan khawatir. Saya pasti akan tutup mulut. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Faktanya, dia tahu bahwa kedatangan Feng Xi Han ke sini pasti ada hubungannya dengan orang gila. Tentu saja, itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Benar-benar merepotkan. Orang gila menghela nafas dan berbalik untuk memasuki gua tempat tinggalnya. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata, Orang gila, tunggu. Apa? Orang gila tidak melihat ke belakang. Qin Fei Yang diam-diam bertanya, Di mana wakil kepala istana tinggal? Wakil kepala istana? Orang gila itu sedikit terkejut, dan diam-diam berkata, Mengapa kamu menanyakan hal ini? Saya ingin memeriksa buku sejarah istana sembilan surga. Jawab Qin Fei Yang. Periksa informasi Qin Batian. Orang gila diam-diam sedang mempermainkannya. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Pernahkah kamu mendengar pepatah? Lihatlah tapi jangan katakan itu. Jangan tanya aku hal seperti ini, Aku tidak akan memberitahumu. Tentu saja, Kamu bisa bertanya pada orang lain, Dan aku tidak akan bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Singkatnya, Jangan cari aku jika tidak ada apa-apa. Kalian semua merepotkan. Orang gila mendengus diam-diam dan memasuki gua tempat tinggalnya, Dan pintu batunya tertutup. Melihat pintu batu yang tertutup, Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Orang nomor satu di daftar surga datang ke puncak pedang kita. Apa-apaan ini? Semuanya sangat bosan. Sekelompok murid menggelengkan kepala dan menghela nafas, Dan berpencar satu demi satu. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga kembali ke gua tempat tinggalnya, Hanya menyisakan Maguang dengan wajah pahit. Dia memandangi gua tempat tinggal nomor dua untuk waktu yang lama, Tidak dapat memulihkan kesadarannya. Awalnya, Dia ingin memperjuangkan gua tempat tinggal nomor satu. Namun siapa sangka yang tinggal di gua tempat tinggal nomor satu adalah seorang pria bernama Matman. Bagus. Kemudian dia akan puas dengan yang terbaik kedua dan tinggal di gua tempat tinggal nomor dua. Tapi sekarang, Sebelum dia bisa duduk, Tempat itu secara paksa ditempati oleh orang nomor satu di daftar surga, Feng Zi Han. Kenapa dia yang terluka? Gua tempat tinggal nomor seribu. Huo Yi dengan santai mengikuti Qin Fei Yang dan masuk. Fire Lotus memandang Huo Yi dengan aneh dan berkata, Saudara Huo Yi, Sepertinya kami tidak mengundang Anda masuk. Sister Fire Lotus, Kita semua adalah keluarga, Apakah perlu menjaga jarak sejauh itu? Huo Yi tampak tidak senang. Jangan. Kami belum mencapai titik menjadi begitu intim. Fire Lotus dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil cemberut. Jika kamu mengatakan itu, aku akan sedih. Lagi pula, Untuk menanyakan tentang kediaman sangguan Feng Lan, Aku menghabiskan banyak usaha. Baik, aku minta penolakan, Aku pergi. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Berbalik dan berjalan keluar gua dengan kecewa. Kediaman sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang dan orang gila saling memandang. Fire Lotus buru-buru meraih Huo Yi dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huo Yi, Saya bercanda, Apakah Anda menganggapnya serius? Haha, saya juga bercanda. Huo Yi tertawa. Dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia mengeluarkan meja teh dan tiga bangku dan meletakkannya di gua tempat tinggalnya. Kemudian, dia duduk di salah satu bangku dengan sikap bermartabat. Berikutnya, Dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah Qin Fei Yang dan orang gila yang berdiri di samping. Dia terkekeh dan berkata, Mengapa kamu berdiri di sana? Silahkan duduk. Sikap itu, nada itu, rasanya seolah-olah dia adalah pemilik gua tempat tinggal ini, Dan Qin Fei Yang serta Mat Man adalah tamunya. Qin Fei Yang dan Fire Lotus saling memandang, Menggelengkan kepala tanpa berkata-kata, dan duduk di dua bangku lainnya. 2005 Pertama, kamu diperdaya oleh Cheng Li. Kalau begitu, orang gila datang untuk berdebat denganmu. Sekarang, bahkan Feng Xi Han datang mencarimu. Saudara Jiang, begitu banyak hal telah terjadi pada hari pertama memasuki Istana Sembilan Surga. Bagaimana kamu akan hidup di masa depan? Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan penuh simpati. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, Jangan menertawakannya, jika mereka ingin berurusan denganku, Kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Huo Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Aku sangat menyesal berkolusi denganmu. Berkolusi denganmu? Saudara Huo Yi, apakah kamu tahu cara berbicara? Fire Lotus memandangnya dengan ketidakpuasan. Oke oke oke. Aku salah, aku salah. Huo Yi buru-buru meminta maaf. Dia memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Apa hasil pertarunganmu dengan orang gila? Itu tidak penting. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu bertanya tentang kediaman sangguan Feng Lan? Tidak penting. Huo Yi sedikit terkejut dan tersenyum pahit, Sepertinya kamu masih belum tahu. Saat ini, semua murid istana sembilan surga prihatin dengan masalah ini. Bagaimanapun, lawanmu adalah orang gila. Biarkan mereka. Qin Fei Yang tersenyum acuh tak acuh. Oke. Anggap saja aku tidak bertanya. Aku pergi bertanya tentang kediaman sangguan Feng Lan. Tentu saja itu untukmu. Kata Huo Yi. Untuk saya. Qin Fei Yang terkejut. Ini agak tidak terduga. Mengapa sangguan Feng Lan menyelamatkanmu? Jelas, dia ingin kamu berurusan dengan Feng Wen Hai. Dan dengan kepribadianmu, Kamu pasti tidak akan bersedia menjadi bidak catur. Jadi, kupikir kamu akan pergi dan bernegosiasi dengannya. Jadi, saat kamu berdebat dengan Mat Man, Aku bertanya tentang tempat tinggalnya. Saya juga mengetahui tentang situasi istana sembilan surga. Kata Huo Yi. Ketika Qin Fei Yang mendengar kata-kata ini, Dia tampak tenang di permukaan, Tetapi hatinya sangat terkejut. Orang ini terlalu menakutkan. Dia tidak hanya telah mengetahui rencana sangguan Feng Lan, Tetapi dia juga telah mengetahui apa yang dipikirkan wanita itu. Fire Lotus bertanya, Sangguan Feng Lan, sebagai penguasa olah disiplin, Seharusnya tinggal di olah disiplin, bukan? Jika itu yang kamu pikirkan, Fire Lotus, maka kamu terlalu naif. Menurut penyelidikan saya, Sangguan Feng Lan telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun Dan tidak bertanya tentang masalah balai penegakan hukum. Feng Wen Hai dan Yin Hui pada dasarnya bertanggung jawab atas semua urusan balai penegakan. Dengan kata lain, Saat ini, yang bertanggung jawab atas keluarga sebenarnya adalah Feng Wen Hai dan istrinya. Orang-orang dari balai penegakan hukum pada dasarnya mengikuti jejak kedua orang ini. Dengan kata lain, posisi Sangguan Feng Lan sebagai kepala istana hanya sebatas nama. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Feng Wen Hai pasti akan menjadi master balai penegakan hukum berikutnya. Itulah alasan mengapa Sangguan Feng Lan ingin menjaga Feng Wen Hai. Huo Yi tertawa. Fire Lotus memandang Kinfei Yang dan berkata, Saudaraku, seperti yang kamu duga. Kinfei Yang tersenyum dan bertanya kepada Huo Yi, Lalu di mana dia tinggal sekarang? Di kedalaman Istana Sembilan Surga, Danau Teratai. Apakah kamu mau pergi? Saya bisa memimpin. Huo Yi tersenyum. Ayo pergi. Kinfei Yang merenung sejenak, Lalu berdiri dan berkata kepada Huo Yi. Saya benar-benar tidak sabar. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lalu berdiri dan berkata, Tapi kamu hanyalah murid luar. Jika kamu pergi mencari master balai penegakan hukum, Itu mungkin akan menimbulkan kritik dan bahkan membuat orang menebak-nebak. Yang terbaik adalah meliput itu. Mata Kinfei Yang berbinar dan dia membawa Huo Yi ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia mengendalikan dunia kura-kura hitam Dan terbang keluar dari gua tempat tinggalnya, Menuju ke dalaman Istana Sembilan Surga. Eh. Huo Yi melihat sekeliling dengan heran dan berkata, Saudara Jiang, Bukankah benda suci spasial milikmu ini terlalu besar? Benda suci spasial. Kinfei Yang terkejut dan bertanya sambil tersenyum, Bukankah lebih baik menjadi sedikit lebih besar? Senang rasanya menjadi sedikit lebih besar, Tapi ini terlalu keterlaluan. Kelihatannya seperti dunia kecil. Dan ada begitu banyak makhluk hidup. Seru Huo Yi. Apakah begitu? Kinfei Yang tersenyum tipis, Tapi diam-diam dia memperhatikan ekspresi Huo Yi. Orang ini menjadi semakin misterius. Dia tidak boleh gegabuh. Tidak lama setelah Kinfei Yang dan Huo Yi pergi, Seorang pemuda berpakaian hitam terbang di udara Seperti kilat dan mendarat di depan gua tempat tinggal nomor satu. Dia membungkuk dan berkata, Si Tai meminta bertemu dengan kakak senior matman. Apa masalahnya? Suara orang gila datang dari dalam gua. Kakak senior Feng Zijun, Izinkan saya menanyakan sesuatu. Bagaimana pertarunganmu dengan Jiang Haotian? Si Tai bertanya. Omong kosong. Dia hanya pemula kecil. Bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Jika kamu berani menanyakan pertanyaan membosankan seperti itu lagi, Aku akan melumpuhkanmu. Enyahlah. Suara mara orang gila terdengar. Tatapan si Tai bergetar saat dia bertanya dengan hati-hati, Lalu bagaimana dengan kakak senior dan Jiang Haotian? Orang gila terdiam beberapa saat sebelum dia menggoda, Feng Zijun ingin tahu apakah aku punya hubungan dengan Jiang Haotian. Saya tidak akan berani. Si Tai buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu tidak menggangguku. Kata orang gila. Iya. Si Tai menjawab saat cahaya tajam muncul di matanya. Dia kemudian berbalik dan mendarat di bawah puncak pedang. Ekspresinya segera menjadi sombong saat dia berkata, Jiang Haotian, keluar dari sini. Di dalam gua tempat tinggal. Huo Lian terkejut. Lalu, dia mengerutkan kening. Siapa yang berteriak dan berteriak? Dan dari nada suaranya, sepertinya dia tidak datang dengan niat baik. Ayo cepat. Si Tai berteriak tidak sabar. Fire Lotus mengangkat alisnya dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia memandang Si Tai dan menangkupkan tangannya. Aku bertanya-tanya mengapa kakak senior mencari kakakku. Orang yang ingin saya temui adalah Jiang Haotian, bukan anda. Si Tai berkata dengan wajah penuh arogansi. Maaf, kakakku kebetulan ada urusan dan keluar. Silakan datang lebih awal lain kali. Dengan itu, Fire Lotus berbalik dan memasuki gua tempat tinggal. Karena pihak lain sangat kasar, tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan. Berhenti di sana. Si Tai mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Huo Lian bahkan tidak mau memperhatikannya dan langsung menutup pintu batu. Tapi sesaat sebelum pintu batu ditutup, Si Tai melangkah keluar dan bergegas masuk ke dalam gua dengan aura pembunuh. Dia segera menamparkan wajah Fire Lotus. Fire Lotus melayang di udara dan jatuh ke tanah. Topeng di wajahnya juga hancur. Namun karena dia langsung terjatuh, Si Tai tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menunjukkan wajahmu kepadaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Tamparan Si Tai saja tidak cukup. Dia melangkah maju dan menginjak bagian belakang kepala Fire Lotus. Fire Lotus hendak bangun ketika wajahnya membentur tanah dengan keras. Kepalanya berdarah. Kalau begitu beritahu aku, siapa kamu? Wajah Fire Lotus menempel erat ke tanah. Bahkan sulit baginya untuk berbicara. Hatinya dipenuhi dengan keluhan. Si Tai berkata, Saya Si Tai, murid batin, dewa ilahi setengah langkah. Aku akan mengingatnya. Fire Lotus mengertakkan gigi dan berkata, Dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak yakin. Seperti yang kuduga, seperti kakak laki-laki, seperti adik perempuan. Sekumpulan sampah sombong. Jika bukan karena peraturan istana Empyrean, aku akan membunuhmu sekarang juga. Si Tai mencibir dan mengeluarkan sebuah amplop dari dadanya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, Berikan pada saudaramu. Aku akan menunggumu di medan perang besok pagi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi sambil tertawa keras. Namun, dia tidak menyadari bahwa Fire Lotus perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang berlumuran darah sedingin baja. Matanya dipenuhi cahaya dewa kematian. Setelah Si Tai meninggalkan Swat Peak, Feng Zihan berjalan keluar dari gua tempat tinggal nomor dua. Dia melihat punggung Si Tai dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat gua tempat tinggal nomor seribu. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Di kedalaman Istana Empyrean, di bawah bimbingan Huo Yi, setelah satu jam terburu-buru, dunia kura-kura hitam akhirnya tiba di atas danau. Danau itu lebarnya sekitar setengah mil. Air danau sebening cermin dan kabut putih masih menempel di permukaannya. Teratai warna-warni bermekaran penuh. Danau itu dikelilingi pegunungan hijau dan air jernih. Ratusan bunga bermekaran. Itu adalah tempat yang sangat elegan dan tenang. Di tepi utara danau, ada loteng yang sangat indah. Itu dihias dengan kaya dan memiliki nuansa antik. Saat ini, di depan pavilion, di balkon tepi danau, seorang wanita berbaju ungu berdiri menghadap angin, memandangi danau yang tenang. Angin sejuk bertiup, rambut hitamnya berkibar dan gaunnya berkibar. Dari jauh, dia tampak seperti wanita dalam lukisan, sangat menakjubkan. Huo Yi melihat-lihat lukisan itu, terpesona. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata Huo Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yi menepis tangan Qin Fei Yang. Dia memelototi Qin Fei Yang dan terus menatap wanita berbaju ungu. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia berkata dengan nada menghina, kamu ngiler. Itu bukan urusanmu. Huo Yi menyekah sudut mulutnya dan tertawa, saat kita berada di Sky Stairway, mengapa saya tidak menyadari bahwa wanita ini begitu mempesona? Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, itu bukan untukmu. Qin Fei Yang memutar matanya. Mengapa? Huo Yi mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Apakah dia seorang wanita yang bisa didapatkan oleh murid pelataran luar sepertimu? Qin Fei Yang terdiam. Kamu terlalu vulgar. Cinta tidak ada hubungannya dengan status atau kemiskinan. Selama dua orang benar-benar saling mencintai, meski ada perbedaan antara langit dan bumi, mereka tetap bisa berjalan bersama. Inilah kekuatan cinta. Lupakan saja, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Huo Yi dengan tidak sabar melambaikan tangannya ke arah Qin Fei Yang. Dia menatap wanita berbaju ungu dengan mata berbinar. Dia menjadi gila. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang. Lalu, dia menyeret Huo Yi dan muncul di samping wanita itu. Hem. Wanita berbaju ungu merasakan aura keduanya dan sedikit terkejut. Dia menoleh dan berkata dengan heran, kalian berdua. Huo Yi menangkupkan tangannya dan berkata, Nona, saya Huo Yi. Huo seperti terbakar, Yi mudah. Saya belum menikah. Saya tidak memiliki kerabat lain di keluarga saya, hanya sepasang orang tua yang sudah meninggal. Wanita berbaju ungu memandang Huo Yi dengan heran. Drama macam apa ini? Qin Fei Yang juga tercengang. Dia mengira orang ini hanya bercanda, tapi dia tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Harus dikatakan bahwa dia sangat berani. Nona, bolehkah saya bertanya berapa umurmu? Kamu tinggal di mana? Apakah kamu punya saudara? Apakah kamu memiliki seseorang di hatimu? Apa yang kamu pikirkan tentangku? Melihat Huo Yi masih mengoceh, Qin Fei Yang langsung menendangnya dan berkata dengan marah, Pergilah, jangan menimbulkan masalah. Jiang Hao Tian, kamu sudah keterlaluan. Aku mengejar kebahagiaan. Huo Yi berkata dengan marah. Wanita bermulut ungu itu bergerak-gerak. Dia memandang Huo Yi dengan aneh. Dia benar-benar berani menggodanya. Si kecil ini sungguh luar biasa. 2006. Melihat mata wanita berjubah ungu itu sedikit tidak ramah, Qin Fei Yang buru-buru berkata, Tuan Balai, orang ini tiba-tiba menderita epilepsi. Jangan ganggu dia. Tunggu. Siapa yang menderita epilepsi? Huo Yi berkata dengan marah. Diam. Qin Fei Yang diam-diam berteriak. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa dia membantunya? Siapakah sangguhan Feng Lan ini? Aula Master Aula penegakan hukum. Kekuatannya tidak dapat diduga. Hal yang paling menakutkan adalah dia sedang merencanakan sesuatu. Bersembunyi di balik layar dan menggunakan tangan mereka untuk menyingkirkan Feng Wen Hai dan yang lainnya. Jika dia berhasil, orang yang paling diuntungkan adalah dia. Dan jika dia gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Bahkan Feng Wen Hai tidak akan tahu bahwa sangguhan Feng Lan ingin berurusan dengannya. Jadi, untuk wanita seperti ini, yang terbaik adalah menjauh darinya. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, bukankah dia meminta masalah? Sangguhan Feng Lan melirik Huo Yi, memandang Qin Fei Yang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tahukah kamu di mana tempat ini? Ya. Danau teratai. Kediaman kepala balai. Kata Qin Fei Yang. Karena kamu tahu, kenapa kamu datang. Tempat ini bukan tempat di mana kamu bisa menginjakan kaki, cepat pergi. Kata sangguhan Feng Lan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya tanpa terasa. Apakah dia benar-benar berniat menjadi orang yang tidak ada hubungannya dengan dia? Karena itu masalahnya, maka dia tidak akan bersikap sopan. Hallmaster, jujur saja. Jika Anda ingin menggunakan kami, Anda harus membayar sesuatu. Kata Qin Fei Yang. Sangguhan Feng Lan tertegun dan bingung. Mengapa saya tidak mengerti? Mengapa saya ingin memanfaatkan Anda? Hallmaster, ini tidak ada artinya. Qin Fei Yang tertawa. Sangguhan Feng Lan berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Qin Fei Yang berkata, lalu apa arti surat yang kamu berikan padaku? Yang kamu bicarakan. Aku hanya ingin kamu mengetahui kebenarannya, sehingga kamu tidak perlu menanggung keburukan karena memfitnah Istana Jiutian selama sisa hidupmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sangguhan Feng Lan tersenyum. Terima kasih banyak. Namun, murid ini benar-benar tidak keberatan menanggung keburukan ini. Sedangkan untuk klan Feng, aku hanya anak kecil. Aku tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Saudara Huo, ayo pergi dan cari Feng Yuan dan Feng Wenhai untuk meminta maaf. Qin Fei Yang memanggil Huo Yi, lalu berbalik dan pergi. Sangguhan Feng Lan melihat ke belakang Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan alisnya. Tria kecil ini lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Bawakan semak duri dan minta hukuman. Huo Yi terkejut. Saya percaya Feng Yuan dan Feng Wenhai adalah orang-orang yang berakal sehat. Selama kita cukup menunjukkan ketulusan, saya pikir kita harus bisa mengubur kapaknya. Faktanya, keduanya mungkin menjadi pendukung kita di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Kata-kata ini secara alami diucapkan dengan sengaja untuk didengar oleh sangguhan Feng Lan. Dengan kata lain, jika kamu terus mengudara, maka aku akan pergi dan membantu Feng Yuan. Mari kita lihat siapa yang akan dirugikan ketika saatnya tiba. Itu masuk akal. Huo Yi mengangguk sambil berpikir. Dia melirik sangguhan Feng Lan dan mengerutkan kening. Bagaimana dengan kebahagiaanku? Pembuluh darah Qin Fei Yang menonjol. Dia ingin menamparnya. Bukankah seharusnya ada batasan untuk bermain-main? Melihat Qin Fei Yang hendak mengamuk, Huo Yi segera melambaikan tangannya dan berkata, Oke, 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 kami akan pergi dan meminta maaf. Tunggu. Namun saat ini, sangguhan Feng Lan berbicara. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya, berbalik dan berkata, Saya ingin tahu apakah guru kuil punya perintah lain. Jangan berpura-pura. Sangguhan Feng Lan memelototinya. Aku tidak bersalah. Qin Fei Yang tampak tidak bersalah. Bukankah kamu yang selama ini berpura-pura? Sangguhan Feng Lan memandang keduanya dan bertanya, Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aku mau kamu. Huo Yi terkekeh tanpa ragu. Enyah. Qin Fei Yang tidak tahan lagi dan menendang pantat Huo Yi. Huo Yi segera memeluk pantatnya dan melompat sambil meringis kesakitan. Lelucon yang luar biasa. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Huo Yi, lalu menatap sangguhan Feng Lan dan berkata, Pertama, izinkan saya memasuki ruang kerja wakil kepala istana. Kedua, masing-masing dari kita akan membayar 100 juta batu jiwa dan seni dewa tingkat legendaris. Apa? Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan tercengang. Memasuki ruang kerja wakil ketua istana. Tapi 100 juta batu jiwa dan seni dewa tingkat legendaris, ini meminta terlalu banyak. Dan 100 juta batu jiwa untuk setiap orang, satu untuk setiap orang. Sangguhan Feng Lan juga tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana anak laki-laki ini berani meminta begitu banyak. Feng Zi Han sendiri dapat menerima 1 juta batu jiwa setiap bulan. Menurutku beberapa ratus juta tidak berarti banyak bagimu. Adapun seni dewa tingkat legendaris, istana sembilan surga, sebagai kekuatan terbesar di wilayah utara, harus memilikinya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak takut meledak? Sangguhan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Tuan istana, kamu meremehkan nafsu makan murid ini dan yang lainnya. Ini tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Qin Fei Yang tertawa. Sangguhan Feng Lan tertawa dengan marah. Kalau begitu, bukankah Tuan istana ini harus berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, kita bukan orang luar. Jika aku bisa membantu, aku akan membantu. Qin Fei Yang tertawa. Sudut mulut Sangguhan Feng Lan bergerak-gerak. Batu jiwa tidak masalah, tapi seni dewa tingkat legendaris agak sulit. Tetapi sebagai perbandingan, ketua istana ini lebih penasaran. Mengapa Anda ingin masuk ruang kerja wakil ketua istana? Dalam pandangan Huo Yi, memasuki ruang kerja wakil kepala istana mungkin hanyalah masalah kecil. Namun di mata Sangguhan Feng Lan, ini adalah hal yang paling penting untuk direnungkan. Qin Fei Yang berkata, murni karena penasaran. Penasaran. Sangguhan Feng Lan menggelengkan kepalanya tidak setuju dan berkata, Bagaimana kalau begitu, Tuan Istana ini dapat menyetujui persyaratan di atas, tetapi seni dewa tingkat legendaris harus diganti dengan seni dewa tingkat tertinggi. Tetapi hal-hal ini hanya dapat diberikan kepada Anda setelahnya masalahnya sudah selesai. Setelah itu, dia menambahkan, Selain itu, semua yang kamu lakukan di masa depan tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana ini. Setelah masalah ini selesai. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana jika hidup kita dalam bahaya? Huo Yi bertanya. Sangguhan Feng Lan berkata dengan ringan, Itu urusanmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana ini. Ini. Huo Yi menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk memprediksi masa depan. Jika Anda memberikannya kepada kami setelah masalah ini selesai, saya pikir sebaiknya kita tidak terlibat begitu saja. Ayo pergi ke Feng Yuan dan minta maaf. Oke. Huo Yi mengangguk. Dia akhirnya menjadi serius. Mengancamku lagi. Sangguhan Feng Lan mengangkat alisnya. Qin Fei Yang pura-pura tidak melihatnya dan menatap Huo Yi. Kalau kita mau minta maaf, Ayo kita tampil baik. Mungkin kita bisa mendapat manfaat lebih. Bagaimana seharusnya penampilan kita? Huo Yi curiga. Qin Fei Yang berkata, beritahu Feng Yuan bahwa seseorang ingin menyakiti keluarganya. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, mata sangguhan Feng Lan tiba-tiba menjadi dingin, dan aura menakutkan mengunci keduanya. Murid Huo Yi menyusut, dan dia dengan cepat menjadi waspada. Ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Dia memandang ke arah sangguhan Feng Lan dengan acu-ta'acu dan berkata, murid ini tahu bahwa dengan kekuatan dan status kepala istana, mudah untuk membunuh kami berdua. Tapi karena kami berani datang, itu berarti kami tidak takut. Kamu cukup percaya diri. Sangguhan Feng Lan mencibir. Meskipun kekuatan murid ini rendah, kami masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Kalau tidak, murid ini tidak akan berani memprovokasi Feng Wen Hai di depan umum di puncak gunung pagi ini. Kata Qin Fei Yang. Sangguhan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dan merenung. Sesaat kemudian, dia menarik auranya. Huo Yi juga menghela nafas lega. Saat dia menyentuh punggungnya, keringat sudah menetes. Jika wanita ini keluar, maka masalah ini tidak akan diselesaikan secara damai. Sangguhan Feng Lan berkata, kamu sedang membicarakan dirimu sendiri, Huo Yi, Jiang Ruo Shuang, dan Jiang Fire Lotus, kan? Qin Fei Yang mengangguk. Totalnya ada 400 juta batu jiwa, empat seni dewa kelas atas. Jika itu adalah Feng Yuan, dia pasti bisa mengeluarkannya secara langsung, tetapi ketua istana ini tidak bisa mendapatkan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Sangguhan Feng Lan menghela nafas. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu Feng Yuan tidak akan berani menggelapkan dana publik istana sembilan surga. Dia tidak akan berani. Jika dia diketahui menggelapkan dana publik, bahkan Feng Yuan pun akan dihukum. Kata Sangguhan Feng Lan. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, kamu tidak bisa pergi ke Resource Hall untuk meminta batu jiwa dan seni dewa ini. Tentu saja. Empat ratus juta batu jiwa, empat seni dewa kelas atas, bukanlah jumlah yang kecil. Jika kita pergi ke Allah sumber daya, Feng Yuan pasti akan bertanya di mana batu jiwa dan seni dewa ini berada. Dan dia harus bertanya pada tetua pertama. Sangguhan Feng Lan menghela nafas. Meskipun dia adalah ketua balai penegakan hukum, ada banyak hal yang tidak dapat dia putuskan. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan batu jiwa dan seni dewa ini? Itu bukan urusan Anda. Tapi seperti yang Anda katakan, masa depan sulit diprediksi. Tuan Istana ini tidak bisa memberikan semuanya sekaligus. Kata Sangguhan Feng Lan. Lalu kenapa kamu tidak menemukan ide yang bisa memuaskan kita berdua? Qin Fei Yang tidak terkejut. Bagaimana mungkin wanita cerdik seperti itu bisa memberikan semuanya sekaligus? Sepuluh juta dewa kristal di muka. Aku akan memberimu sisanya nanti. Kata Sangguhan Feng Lan. Itu terlalu sedikit. Setidaknya setengah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mustahil. Sangguhan Feng Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan selalu berpikir untuk mengancam Tuan Istana ini. Jika kita benar-benar berselisih, orang yang pada akhirnya akan menderita pasti bukan aku. Saudara Jiang, apa yang kamu katakan masuk akal? Bahkan jika kita memberitahu Feng Yuan, apakah dia berani datang dan menyelesaikan masalah dengan Sangguhan Feng Lan? Apakah kita tidak akan menderita pada akhirnya? Mundur selangkah, bahkan jika Feng Yuan tidak berurusan dengan kita dan membiarkan kita mengikutinya dan bekerja untuknya, dengan hubungan kita dengan Feng Zijun, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap kita. Dia bahkan mungkin seekor sapi atau kuda. Huo Yi berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja aku tahu ini. Aku tidak bisa pergi dan bergabung dengan Feng Yuan. Tapi sekarang, yang paling kita kekurangan adalah batu jiwa, jadi kali ini kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan jumlah terbesar. Qin Fei yang mengirimkan suaranya. Melihat Qin Fei yang terdiam, Sangguhan Feng Lan mengerutkan kening dan berkata, 20 juta, tidak lebih. Tidak. 100 juta, tidak kurang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu jika kamu gagal atau melarikan diri di tengah jalan, 100 juta batu jiwa ini akan sia-sia. Bagaimana kalau 30 juta? Itulah batas istana ini. Kata Sangguhan Feng Lan. Terlalu sedikit. Qin Fei yang mengerutkan kening. Hampir. Kata Sangguhan Feng Lan. Tak satu pun dari mereka mau menyerah, dan situasinya menemui jalan buntu. 2007. Melihat Qin Fei yang berdebat dengan Sangguhan Feng Lan, Huo Yi tidak bisa menahan keringat dingin. Bagaimana orang ini bisa begitu berani? Master Balai Penegakan Hukum adalah sosok inti dari Istana Sembilan Surga. Murid Istana Sembilan Surga mana yang tidak menghormatinya seperti dewa. Namun pria ini tidak hanya berulang kali mengancamnya, tapi juga menolak untuk mundur. Jika murid lain melihat ini, rahang mereka mungkin akan ternganga karena terkejut. Saudara Jiang, berhentilah berdebat. Huo Yi buru-buru menyelakin Fei Yang. Jika mereka terus berdebat seperti ini, mereka akan membuat marah wanita ini. Saudara Jiang, Ketua Balai, bagaimana kalau begini, kita masing-masing mundur selangkah? 50 juta batu jiwa dulu. 50 juta batu jiwa. Bagimu, Hallmaster, kamu tidak akan menderita kerugian atau ditipu. Dan kita tidak akan lari dari Istana Sembilan Surga hanya demi 50 juta batu jiwa. Sedangkan sisanya, kami akan mencicilmu. Kata Huo Yi. Bagaimana caranya kita mencicil? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Setiap kali kami membunuh seseorang, kamu akan memberi kami beberapa. Misalnya, Feng Wenhai, jika kami membunuhnya di masa depan, Anda akan membayar kami 100 juta batu jiwa. Kata Huo Yi. Berdasarkan jumlah orangnya, ide ini lumayan. Sangguan Feng Lan mengangguk. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Saudara Jiang, bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk, saya tidak keberatan. Bukankah ini akhir yang bahagia? Huo Yi tersenyum. Tetapi kata-kata bukanlah bukti. Mari kita tuliskan. Qin Fei Yang berkata lagi. Sangguan Feng Lan tertegun dan langsung berkata dengan marah, kamu meragukan karakter guru balai ini. Hallmaster, harap tenang. Meskipun metode saudara Jiang salah, itu bisa dimaafkan. Lagipula, kamu bukan orang biasa. Jika kamu benar-benar menarik kembali kata-katamu, maka kami hanya bisa menonton tanpa daya. Huo Yi tersenyum datar. Bagus. Mau mu. Sangguan Feng Lan memelototi mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam. Huo Yi segera mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Qin Fei Yang menulis dengan marah dan menulis semuanya di kertas. Kemudian, dia menempelkan kep jempol di atas kertas dan menatap Sangguan Feng Lan. Tuan Istana, tolong. Sangguan Feng Lan hampir menjadi gila. Dia benar-benar memainkan permainan kekanakan-kanakan dengan dua bocah nakal. Itu sungguh memalukan. Dia memotong ibu jarinya, mengertakan gigi, dan menempelkan sidik jarinya di atasnya. Huo Yi tersenyum, akhirnya berakhir. Qin Fei Yang juga berseri-seri. Dia dengan hati-hati menyimpan tanda terimanya, lalu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Balai Guru, 50 juta batu jiwa. Tunggu di sini. Sangguan Feng Lan mendengus dingin dan berbalik untuk memasuki loteng. Huo Yi tertawa nakal dan berkata, Saudara Jiang, kali ini kita telah melakukan pembunuhan. Aku memang mendapatkan batu jiwa, tapi Feng Yuan dan yang lainnya tidak mudah untuk ditangani. Qin Fei Yang menghela nafas. Huo Yi dengan penuh arti berkata, Saya pikir dengan metode saudara Jiang, ini seharusnya tidak terlalu sulit. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Dari apa yang kamu katakan, kamu berencana untuk duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Tidak tidak tidak. Karena aku sudah mengambil batu jiwa, maka aku harus berkontribusi. Namun, saya juga tahu bahwa saya tidak mampu, jadi saudara Jiang tetaplah orang yang membuat rencana tersebut. Saya hanya dapat membantu dari samping. Huo Yi tertawa. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Segera. Sangguan Feng Lan keluar dan melemparkan tas kian kun ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melihatnya sekilas dan menyimpannya. Sangguan Feng Lan berkata, Apakah kamu tidak akan lebih berhati-hati? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya masih percaya pada karakter Tuan Istana. Jangan mengucapkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk seperti itu. Aku sudah memberimu 50 juta batu jiwa. Aku berharap bisa melihat hasilnya secepat mungkin. Kata sangguan Feng Lan dengan wajah dingin. Jangan khawatir. Sebentar lagi, Ketua Istana akan mengetahui bahwa 400 juta batu jiwa dan seni dewa tidak akan dihabiskan dengan sia-sia. Qin Fei Yang tersenyum dan memandang Huo Yi. Saudara Huo, ayo pergi. Kamu pergi dulu, aku akan segera ke sana. Huo Yi menjawab, memandang sangguan Feng Lan, dan tersenyum seperti pria sejati. Nona, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Bagaimana kalau kita pergi dan duduk? Enyahlah. Wajah sangguan Feng Lan menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Saya dengan tulus mengundang Anda, dan saya tidak memiliki motif tersembunyi. Saya hanya ingin berkomunikasi lebih banyak. Huo Yi mengjilat wajahnya dan berkata tanpa malu-malu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Qin Fei Yang dengan marah menyeretnya ke alam kura-kura hitam dan bergegas keluar dari sekte seperti kilat. Cukup. Sangguan Feng Lan hampir meledak amarahnya. Yang satu secara terbuka mengancamnya, yang lain menggodanya dengan tidak bermoral, dan mereka berdua adalah murid sekte luar. Dia adalah orang penting di Istana Sembilan Surga, kapan dia pernah mengalami pertemuan seperti itu. Lebih baik jika itu bisa berguna. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Titik. 50 juta batu jiwa. Saya bahkan tidak berani memimpikannya. Alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang mengukur tas alam semesta, wajahnya penuh kegembiraan. Untuk menerobos ke tahap awal alam dewa palsu, seseorang membutuhkan seribu batu jiwa. Dari kesuksesan awal hingga kesuksesan kecil, dibutuhkan sepuluh ribu. Dari kesuksesan kecil hingga kesuksesan besar, seratus ribu. Dari kesuksesan besar hingga kesempurnaan, satu juta. Dari kesempurnaan menuju kesempurnaan, seseorang membutuhkan sepuluh juta batu jiwa. Dengan kata lain, lima puluh juta batu jiwa ini cukup untuk mengumpulkan lima dewa perang kesempurnaan dalam waktu singkat. Ini adalah jutawan sejati dalam semalam. Batu jiwa Ni Yun dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Tidak. Huo Yi masih punya porsi. Selain porsi Huo Yi, sepertinya hanya tersisa tiga puluh juta. Tunggu. Orang ini, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Huo Yi, hanya untuk melihatnya berdiri di samping dengan kepala menunduk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia terkikik tanpa henti. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia menepuk Huo Yi, dan berkata, Apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menakuti saya. Huo Yi menatap Qin Fei Yang dengan marah. Kamu terlalu asyik dengan pikiranmu. Katakan padaku, apakah kamu memikirkan tentang sangguan Feng Lan? Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu tidak masuk akal? Mungkinkah aku sedang memikirkanmu? Huo Yi memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa kamu begitu keras kepala? Wanita ini, kamu benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya hanya tertarik pada wanita yang tidak mampu saya sakiti. Huo Yi terkekeh. Kamu benar-benar tidak akan kembali sampai kamu menabrak tembok. Bagaimana kalau begini, aku akan membantumu? Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Mata Huo Yi berbinar. Tentu saja, kami saudara, apakah kami akan berbohong padamu? Tetapi jika saya membantu Anda, Anda harus membalasnya. Anda tidak membutuhkan batu jiwa dan seni dewa ini. Qin Fei Yang tertawa. Eh. Huo Yi tercengang. Dia segera memutar matanya dan berkata, Aku tahu kamu tidak merasa nyaman. Biarku beritahu, jangan berpura-pura bodoh denganku. Kali ini, tidak ada satupun batu jiwa yang berkurang. Biarku hitung, 50 juta batu jiwa. Empat orang sama rata. Satu untuk satu. Satu untuk dua. Saya sudah hitung, masing-masing dari kita akan mendapat 12,5 juta batu jiwa. Ini cukup bagiku untuk menerobos dari dewa perang tingkat lanjut ke puncak. Berikan padaku. Huo Yi mengulurkan tangannya, menatap Qin Fei Yang, dan terkekeh. Apakah dia benar-benar mengira dia bodoh? Jumlah batu jiwa yang begitu besar, dia bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Sekarang setelah benda itu ada di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya? Biar ku beritahu, Kamu pelit sekali, kamu tidak akan pernah mendapatkan sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang mendengus dingin. Ini adalah dua hal yang berbeda. Itu tidak relevan. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, aku belum selesai denganmu. Kata Huo Yi. Baiklah, baiklah, siapa yang mau mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Jangan mengira aku tidak tahu malu sepertimu, oke? Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dan dengan hati-hati menghitung 12,5 juta batu jiwa, tidak lebih, tidak kurang, dan melemparkannya ke Huo Yi. Dengan kata lain, saat ini, dia hanya punya sisa 37,5 juta. Namun, ia harus puas. Jumlah batu jiwa ini, jika ditempatkan pada murid pelataran luar, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak dalam hidupnya. Setengah jam kemudian, Qin Fei Yang dan Huo Yi akhirnya kembali ke gua pelataran luar. Tapi begitu mereka memasuki gua, Qin Fei Yang dan Huo Yi tercengang. Fire Lotus sedang duduk di bangku dengan linglung. Wajahnya berlumuran darah dan tubuhnya juga agak kotor. Dia bahkan tidak menyadari Qin Fei Yang dan Huo Yi memasuki gua. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang melirik gua itu. Ketika dia melihat topeng rusak di tanah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berjalan di depan Fire Lotus dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang melakukan ini? Saudara laki-laki. Begitu teratai api mendengar suara Qin Fei Yang, dia langsung menitikkan air mata kesedihan. Siapa ini? Beritahu saya. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Qin Fei Yang berteriak, hatinya sakit. Namun. Namun, dia tidak menyadari bahwa Huo Yi, yang berada di belakangnya, telah menatap wajah Fire Lotus sepanjang waktu, matanya bersinar terang. Itu orang bernama Si Tai. Dia adalah murid batiniyah, dewa ilahi setengah langkah. Saat itu, setelah kamu dan kakak Huo Yi pergi, dia datang mencariku. Awalnya saya sangat sopan dan santun, tapi dia memiliki sikap sombong, jadi saya tidak ingin mengganggunya. Tetapi karena ini, sepertinya dia membuatnya marah. Dia langsung menerobos masuk ke dalam gua, menamparku, dan bahkan menginjak kepalaku. Saat Fire Lotus berbicara, dia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang dan berkata, Saudaraku, percayalah, ini sebenarnya bukan salahku. Dialah yang pertama bersikap kasar, aku tidak membuat masalah apapun untukmu. Si Tai. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya yang sangat tajam, dan dia tertawa, Gadis bodoh, tentu saja aku percaya padamu. Jangan menangis, aku di sini. Ada surat di atas meja. Huo Yi tiba-tiba menyadari ada sebuah amplop di atas meja kopi. Itu ditinggalkan oleh Si Tai. Kata teratai api. Huo Yi membuka amplop itu dan mengeluarkan surat di dalamnya. Di atasnya, ada tujuh kata yang ditulis dengan aura pembunuh. Besok pagi, sampai jumpa di medan perang. Medan perang. Huo Yi mengerutkan kening dan menyerahkan surat itu kepada Qin Fei Yang, berkata, ini adalah surat tantangan, Si Tai ini mengundang Anda memasuki medan perang untuk bertarung. Qin Fei Yang melirik surat itu dan bertanya, di mana medan perangnya. Antara sekte dalam dan luar, untuk memasuki medan perang, seseorang harus melewati altar transmisi tetap. Dikatakan bahwa medan perang ini dibentuk oleh benda suci spasial. Ia tersembunyi di dalam kehampaan dan di dalamnya sangat besar. Tidak peduli bagaimana kamu menyerang. Kata Huo Yi. Objek ilahi spasial. Fire Lotus terkejut dan berkata, Qin Da Ge, lupakan masalah ini. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena dibentuk oleh objek ilahi spasial, maka orang-orang besar dari Istana Sembilan Surga pasti akan dapat mengamati situasi di dalamnya. Bagaimana jika darah naga ungu emasmu terlihat saat kamu bertarung dengan si Tai? Api Lotus berkata dengan cemas. Bagaimana denganmu? Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Qin Fei Yang bertanya, hatinya tergerak. Wanita yang penuh perhatian. Saya baik-baik saja. Selama Qin Da Ge baik-baik saja. Pikir Api Lotus. Gadis yang konyol. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, dewa ilahi setengah langkah tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap identitasku. 2008. Dia bahkan berani menindas adik perempuanku, dia hanya mendekati kematian. Masalah ini harus ada kesimpulannya. Saya akan segera menyelidiki latar belakang si Tai. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia memandang Huo Yi dan berkata, kapan Fire Lotus menjadi adik perempuanmu? Apakah kita masih perlu membedakan satu sama lain? Dia adik perempuanmu, bukankah itu sama dengan adik perempuanku? Lagi pula, Fire Lotus memanggilku kakak Huo Yi. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana aku bisa membiarkan dia dianiaya? Huo Yi berkata dengan marah. Fire Lotus tergerak dan berkata, terima kasih, kakak Huo Yi. Kita semua adalah keluarga, jangan terlalu sopan. Huo Yi tersenyum dan memandang Qin Fei Yang, saya akan pergi menyelidikinya sekarang, tunggu kabar saya. Qin Fei Yang mengangguk. Huo Yi berbalik dan berjalan beberapa langkah, tapi tiba-tiba menoleh ke Fire Lotus dan berkata sambil tersenyum, kakak, kamu harus terus memakai topeng di masa depan. Mengapa? Fire Lotus tertegun dan menatap Huo Yi dengan curiga. Karena kamu terlalu cantik. Jika murid-murid di luar melihatmu, bukankah mereka akan datang mencarimu setiap hari? Saya yakin Anda tidak akan suka jika ada sekumpulan lalat yang mengikuti Anda sepanjang hari. Huo Yi terkekeh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Fire Lotus berkata dengan marah, pipinya memerah. Setelah Huo Yi meninggalkan gua, Qin Fei Yang menyeka darah di wajah teratai api dan berkata sambil tersenyum, mandilah di dunia kura-kura hitam dan bersantai. En. Api Lotus mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan teratai merah langsung menghilang. Si Tai, aku ingin melihat siapa yang memberimu keberanian untuk memukul bangsaku. Gumam Qin Fei Yang. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia mengikuti Huo Yi ke dalam kastil. Api Lotus, kamu baik-baik saja. Suara Putri Duyung tiba-tiba terdengar. Qin Fei Yang terkejut dan menoleh ke arah Putri Duyung. Dia melihat Putri Duyung duduk bersila di tanah dan menatap Qin Fei Yang dengan prihatin. Dia baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas kiankun. Dia tersenyum dan berkata, Batu jiwa ini seharusnya cukup untuk kamu kembangkan untuk sementara waktu. Semua orang membuka mata dan melihat tas kiankun dengan gembira. Tatapan tantai liberali ke Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang, kamu harus berkultifasi. Lihatlah kultifasimu, kamu sudah lama berada di dunia kuno tetapi kamu tidak membuat kemajuan. Paling lama, setengah bulan. Kata Qin Fei Yang. Oke, saya akan mulai berkultifasi sekarang. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan batu jiwa sekarang. Dia ingat bahwa perlu waktu setengah jam untuk memperbaikinya. Setelah mengeluarkan batu jiwa dan meletakkan tas kiankun di atas altar, Qin Fei Yang duduk bersilah di tanah dan mulai memurnikannya dalam diam. Di dalam kastil. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam kemudian, batu jiwa di tangannya akhirnya dimurnikan. Waktunya dipersingkat setengahnya. Qin Fei Yang tercengang. Dengan kata lain. Sekarang dia bisa memperbaiki empat batu jiwa dalam dua jam. Empat puluh delapan batu jiwa dalam dua puluh empat jam sehari. Dibutuhkan seratus ribu permata ilahi untuk menerobos ke permata ilahi tingkat lanjut. Seratus ribu dibagi empat puluh delapan lebih dari dua ribu delapan puluh hari. Sekitar lima setengah tahun. Apa? Lima setengah tahun. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak mengetahui hal ini, tetapi dia terkejut ketika menghitungnya. Butuh lebih dari lima tahun untuk memurnikan seratus ribu batu jiwa. Dia sungguh beruntung memiliki kastil itu. Kalau tidak, dia akan membutuhkan waktu lima hingga enam tahun penuh hanya untuk memurnikan batu jiwa ini. Aturan waktu kastil adalah satu hari di luar sama dengan satu tahun di dalam. Dengan kata lain. Sekarang, dia hanya membutuhkan lima hingga enam hari untuk memurnikan seratus ribu batu jiwa dan melangkah ke permata ilahi tingkat lanjut. Dibandingkan dengan yang lain, ini sangat menghemat banyak waktu. Larut malam. Di atas istana surga ke-9, bulan memudar memancarkan cahaya lemah. Bayangan hitam diam-diam datang ke Swat Peak dan dengan lembut mengetuk pintu batu yang tertutup rapat. Saat berikutnya, pintu batu terbuka. Qin Fei yang berdiri di dalam pintu dan memandang bayangan hitam sambil tersenyum, masuk. Setelah bayangan hitam masuk, Qin Fei yang menutup pintu batu, berbalik dan melambaikan tangannya. Nyala api muncul, menerangi seluruh gua. Dan orang yang berdiri di depannya adalah Gao Xiaolong. Tentu saja. Sebelum Gao Xiaolong datang, dia telah mengirim pesan ke Qin Fei yang terlebih dahulu, sehingga Qin Fei yang dapat membuka pintu tepat waktu tanpa kecelakaan. Gao Xiaolong mengeluarkan dua kotak diok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang, sambil tersenyum, inilah yang diminta oleh kakak senior Feng untuk kuberikan padamu. Dua kotak diok, satu seukuran telapak tangan, berbentuk persegi. Yang lainnya adalah kotak diok persegi panjang yang panjangnya satu kaki. Qin Fei yang pertama-tama mengambil kotak diok persegi dan membuka tutupnya. Buah hitam muncul di depannya. Buah ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, memancarkan bekas kabut hitam, dipenuhi aura jahat. Itu benar. Ini adalah buah dewa kematian. Setelah menutup-tutup kotak, Qin Fei yang mengambil kotak diok panjang dan membukanya untuk melihatnya. Anehnya, ada sebatang dahan pohon sepanjang setengah kaki tergeletak di dalamnya. Cabang ini berbentuk bulat sempurna, mirip sumpit lurus. Warnanya gelap gulita dengan energi yin berputar-putar di sekitarnya. Dalam keadaan kesurupan, seseorang bahkan dapat mendengar tawa hantu yang berasal dari energi yin. Kayu jiwa yin. Mata Qin Fei yang berbinar. Tuan Muda Feng ini sungguh luar biasa. Dia mendapatkan buah dewa kematian dan kayu jiwa yin dengan sangat cepat. Gao Xiaolong berkata, Tuan Muda Feng juga mengatakan bahwa meskipun dia tidak dapat membantumu dengan hal-hal seperti batu jiwa, dia dapat memberimu beberapa tanaman herbal. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk mencarinya. Qin Fei yang menutup kotak diok dan tersenyum, Terima kasih untukku. Juga, aku mendengar pada siang hari bahwa si tai memberikan tantangan padamu. Gao Xiaolong bertanya. En. Qin Fei yang mengangguk. Si tai ini. Gao Xiaolong hendak mengatakan sesuatu. Bang, pintu batu gua ditendang hingga terbuka dan Huo Yi menyerbu masuk dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang memandang Huo Yi dengan curiga. Bukankah itu karena sebelum Huo Yi menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Gao Xiaolong dan bertanya dengan curiga, Benarkah? Qin Fei yang berkata, dia dipanggil Gao Xiaolong, salah satu dari kita. Huo Yi menganggup dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu bahwa si tai ini sebenarnya laki-laki Feng Shijun. Qin Fei yang tercengang, dia menoleh untuk melihat Gao Xiaolong dan bertanya, Begitukah? En. Si tai ini bisa dianggap orang kepercayaan Feng Shijun. Dia biasanya mengikuti di belakang Feng Shijun seperti anjing. Kali ini, dia memberikan tantangan kepadamu, 100% itu diperintahkan oleh Feng Shijun. Kata Gao Xiaolong. Tidak hanya itu, setelah si tai mengeluarkan tantangan, dia menyebarkan berita itu kemana-mana, memotong jalan keluarmu. Karena sekarang, semua orang mengetahuinya. Jika kamu tidak muncul besok, akan ada orang yang membicarakanmu di belakangmu. Kata Huo Yi. Itu benar. Lagi pula, dia menyebarkan berita itu kemana-mana untuk mempermalukanmu di depan semua orang besok. Gao Xiaolong menambahkan. Jadi, itu dipesan oleh Feng Shijun. Apa yang kubilang, setelah mengetahui bahwa aku memasuki istana sembilan surga, dia pasti akan bergerak. Qin Feiyang tertawa. Saudara Jiang, mengapa kamu terlihat menantikannya? Huo Yi terkejut. Ini adalah rencanaku selama ini. Namun, arogansi mereka melebihi dugaanku. Mereka ternyata berani melukai teratai api. Utang ini, aku akan membuat mereka membayar dua kali lipat besok. Qin Feiyang mencibir. Rencana, Petik 2. Huo Yi bergumam. Orang ini menjadi semakin tak terduga, diam-diam memasang jebakan seperti itu. Kali ini, Feng Shijun mungkin akan mengalami kemunduran besar. Qin Feiyang memandang Gao Xiaolong dan berkata, kembalilah dan beritahu bangsawan muda Feng untuk bersiap menonton pertunjukan. Oke. Gao Xiaolong mengangguk, berbalik, dan berteleportasi, menghilang dalam sekejap. Tatapan Qin Feiyang beralih ke Huo Yi dan bertanya, mengapa kamu butuh waktu lama untuk mengumpulkan informasi? Kamu tidak familiar dengan tempat ini, menurutmu apakah mengumpulkan informasi itu mudah? Huo Yi memutar matanya ke arahnya. Qin Feiyang berkata dengan penuh arti, dengan otakmu, ini seharusnya tidak sulit. Huo Yi tersenyum malu-malu, lalu berkata, saya pergi untuk menanyakan situasi sangguan Fenglan. Aku tahu itu. Qin Feiyang memutar matanya. Huo Yi melirik keluar tempat tinggal budidaya dan berkata secara misterius, jangan bilang, ada sesuatu yang tidak akan pernah kamu duga. Apa itu? Qin Feiyang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Huo Yi berkata, sangguan Fenglan ini adalah saudara perempuan dari sangguan Qiyu di pavilion harta karun. Apa? Qin Feiyang tercengang. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia duga. Aku masih berpikir bahwa sangguan Fenglan bisa mendapatkan 400 juta batu jiwa, jadi dia punya saudara perempuan seperti itu. Tapi sangguan Qiyu ini sungguh tidak sederhana. Guru adalah kepala pavilion harta karun. Adiknya adalah kepala balai penegakan hukum. Tidak heran dia bahkan tidak menganggap serius Feng Zijun saat itu. Huo Yi menghela nafas. Kedua saudara perempuan. Kalau begitu menurutku sangguan Qiyu lebih cocok untukmu daripada sangguan Fenglan. Goda Qin Feiyang. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku tipe orang yang suka bermain-main? Huo Yi dengan marah memelototikin Feiyang, tapi kemudian dia memutar matanya dan mengubah topik. Dia tertawa nakal dan berkata, Namun, jika aku bisa mendapatkan kedua saudara perempuan ini, maka aku akan mampu mengangkat kepalaku tinggi-tinggi selama sisa hidupku. Di masa depan, aku akan bisa berjalan dengan punggungku lurus. Eh! Qin Feiyang terkejut, dan menendangnya tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan marah, Sebisa mungkin pergi dari hadapanku dan jangan muncul di hadapanku lagi. Kamu cemburu. Huo Yi buru-buru menghindar, lalu mengangkat jari tengahnya. Dia mencemoh Qin Feiyang dan kemudian menghilang seperti gumpalan asap. Kamu ingin mendapatkan saudara perempuan, dan kamu bilang kamu bukan playboy. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Namun, sekarang hubungan itu tampaknya menjadi sedikit rumit. Sangguan Kiyu bekerja sama dengan Mutianyang, dia bekerja sama dengan Sangguan Fenglan, dan dia serta Mutianyang adalah musuh hidup dan mati. Dia hampir tidak bisa memahaminya. Sakit kepala. Menggosok dahinya, Qin Feiyang menutup pintu batu kediaman gua, memasuki kastil kuno, dan terus memurnikan batu jiwa. 2009 Di antara gerbang dalam dan gerbang luar terdapat sungai lebar yang berkelok-kelok dari utara ke selatan. Ada sebuah kotak besar di atas sungai. Di tengah alun-alun, ada sepuluh altar. Di setiap altar ada nomornya. Medan Perang nomor satu. Medan Perang nomor dua. Dan terakhir, Battlefield nomor sepuluh. Itu benar. Ini adalah pintu masuk ke Medan Perang. Pagi-pagi sekali, orang-orang datang ke alun-alun satu demi satu. Ada banyak orang di sini hari ini. Seorang murid luar saja begitu populer. Saudaraku, itu tidak benar. Semua orang di sini untuk menonton pertunjukannya. Tidakkah menurutmu Jiang Haotian ini terlalu berani? Dia bahkan berani menyinggung Feng Zijun. Dia sedang mencari kematiannya sendiri. Sebelum Jiang Haotian memasuki istana Empirean, selama dia bersembunyi, Feng Zijun tidak bisa melakukan apapun padanya. Sekarang dia telah memasuki istana Empirean, bagaimana Feng Zijun bisa menghadapinya? Bukankah semudah membunuh seekor ayam? Itu benar. Konon anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Sekarang sepertinya bukan tanpa alasan. Dia bahkan berani menerima tantangan Sitai. Sitai adalah dewa ilahi setengah langkah. Ku dengar dia memiliki teknik ilahi yang sempurna dan teknik ilahi pendukung yang sempurna. Dia bahkan memiliki artefak ilahi tingkat tertinggi. Bagaimana murid sekte luar bisa mengalahkannya? Semua orang berdiskusi. Saat matahari terbit, sudah ada puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah murid luar. Alun-alun itu dapat menampung 50 hingga 60 ribu orang. Itu sangat besar. Minggir, minggir. Tiba-tiba, terdengar tawa yang sedikit arogan. Fatso yang mengenakan jas emas memiliki berbagai macam cincin emas di tangannya dan rantai emas tebal di lehernya. Di belakangnya ada dua pengikut. Dia tampak seperti taipan lokal saat dia berjalan dengan angkuh ke alun-alun. Saudara gendut, kamu di sini. Saudara Fatih, aturan lama yang sama. Melihat kedatangan Fatso, semua orang sedikit takut dan sedikit berharap. Tentu saja. Fatso berjalan ke sudut alun-alun dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah meja emas besar muncul di tanah. Mari kita hentikan omong kosong itu. Si Tai, satu lawan satu. Jiang Houtian, satu banding sepuluh. Mereka yang tidak bertaruh, silakan minggir dan memberi jalan. Begitu Fatso selesai berbicara, orang-orang di alun-alun segera menyerbu ke depan. Saya bertaruh pada si Tai. Saya juga bertaruh pada si Tai. Sudah jelas, kita harus bertaruh pada si Tai. Semua orang mengeluarkan batu jiwa mereka. Ada yang bertaruh selusin, ada yang bertaruh beberapa ratus, dan ada yang bertaruh beberapa ribu. Beberapa saat kemudian, meja itu dipenuhi dengan batu jiwa. Kedua antek itu sibuk mengumpulkan batu jiwa dan mencatat pada saat yang bersamaan. Melihat kerumunan orang berkerumun, Fatso berseri-seri dengan gembira. Saya bertaruh lima puluh ribu batu jiwa. Saya bertaruh seratus ribu. Untuk dapat mengeluarkan begitu banyak batu jiwa, seseorang harus menjadi murid batiniah. Selain itu, dia harus menjadi salah satu murid batiniah terbaik. Ini sangat hidup. Saat ini, dua pria dan satu wanita melangkah ke alun-alun. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Mereka adalah Mutianyang, Muking, dan Guo Sueqi. Apa? Satu banding sepuluh. Ketika mereka mendengar diskusi semua orang, Mutianyang dan Muking saling memandang. Pembayaran yang begitu tinggi. Muking diam-diam tertawa, leluhur, bukankah ini jelas memberi kita batu jiwa? Tetap rendah, tetap rendah. Mutianyang terkekeh, berjalan ke meja, mengeluarkan tas kiankun, dan meletakkannya di atas meja. Hem. Fatso tercengang. Dia melihat tas kiankun dan berpikir, begitu sombong, mungkinkah dia orang kaya? Mutianyang melirik orang-orang di sekitar dan tiba-tiba menyeringai, berkata, saya bertaruh pada Jianghautian, lima juta batu jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Mutianyang dengan kaget. Fatso dan kedua anteknya juga tercengang. Mereka benar-benar lupa dengan apa yang mereka lakukan. Huala. Tidak ada ketegangan. Saat berikutnya, Alun-Alun sedang gempar. Apa? Ini sebenarnya Jianghautian. Itu masih lima juta batu jiwa. Ya Tuhan, dia gila. Siapa dia? Apakah dia tidak takut lima juta batu jiwa ini akan terbuang percuma? Titik. Fatso kembali sadar dan mengambil tas Kiankun. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, wajahnya tiba-tiba bergerak. Benar-benar ada lima juta batu jiwa. Begitu banyak batu jiwa. Siapa yang tidak tergoda? Fatso menelan ludahnya, menatap Mutianyang, dan bertanya, apakah kamu yakin ingin bertaruh pada Jianghautian? Saya yakin. Mutianyang mengangguk. Dermawan. Berani. Kamu adalah orang pertama yang berani bertaruh pada Jianghautian. Fatso tertawa dan bahkan mengacungkan jempol pada Mutianyang sambil berkata, sebutkan namamu. Mutianyang. Kata Mutianyang. Fatso melihat kedua antek di sampingnya dan berkata dengan gembira, cepat tuliskan. Oke oke oke. Kedua antek, yang satu dengan cermat menghitung batu jiwa, dan yang lainnya mencatat nama Mutianyang. Mutianyang. Nama ini sangat asing. Tunggu, ku dengar di antara murid baru kali ini, sepertinya ada seseorang bernama Mutianyang. Seorang murid baru sebenarnya memiliki 5 juta batu jiwa. Mungkinkah dia menjadi murid dari keluarga besar? Tetapi untuk mengambil 5 juta batu jiwa sekaligus, bahkan keluarga kaya terkenal itu tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Para murid di sekitarnya merasa itu sangat sulit dipercaya. Mendengar ini, Mu Qing mencibir. Berapa 5 juta? Sebentar lagi, 5 juta ini akan menjadi 50 juta. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Apa itu? Seseorang berani bertaruh pada Jiang Haotian. 5 juta batu jiwa. Sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar. Itu si Tai. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di pintu masuk alun-alun dengan wajah tertegun. Jika bukan si Tai, siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang-orang otomatis minggir untuk membuat jalan. Si Tai berjalan selangkah demi selangkah ke meja judi dan melirik ke arah kerumunan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, siapa yang bertaruh pada Jiang Haotian? Aku. Mu Tianyang tersenyum tipis. Anda. Kamu berani bertaruh pada Jiang Haotian? Apakah kamu tidak takut kehilangan segalanya? Si Tai menilai Mu Tianyang dan mencibir. Ini adalah kebebasan kita untuk bertaruh pada siapapun yang kita inginkan. Mengenai apakah aku akan kehilangan segalanya atau tidak, kita akan tahu kapan hasilnya keluar. Mu Tianyang tersenyum. Haha. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Si Tai tertawa, mengeluarkan tas Kiankun, melemparkannya ke atas meja, dan berkata kepada Fatso, aku akan mempertaruhkan 500 ribu batu jiwa untuk diriku sendiri. Oke. Fatso mengangguk. Nak, kamu akan menyesali ini. Tunggu saja. Si Tai tersenyum dingin pada Mu Tianyang, lalu berjalan ke altar medan perang pertama. Dia menyilangkan tangannya, menatap kerumunan, dan bertanya, Jiang Haotian belum tiba. Saya tidak melihatnya. Semua orang menggelengkan kepala. Jangan bilang dia terlalu takut untuk datang. Si Tai tertawa. Banyak orang juga tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Jiang Haotian memang tidak bagus, tapi dia tidak terlalu penakut. Namun, pada saat ini, terdengar suara tawa samar. Semua orang melihat ke atas dan melihat tiga sosok terbang di udara. Yang memimpin adalah Qin Fei Yang. Huo Yi dan Fire Lotus mengikuti di belakangnya. Huo Lian juga mendengarkan kata-kata Huo Yi, dan memakai topeng lain. Melihat si Tai yang arogan, kilatan dingin berkedip di mata mereka bertiga. Mereka di sini. Mereka akhirnya sampai di sini. Semua orang dengan cepat mundur ke samping. Qin Fei Yang dan Fire Lotus mendarat di depan si Tai. Mereka benar-benar berani datang. Si Tai tercengang. Qin Fei Yang tersenyum, demi wajah. Saya harus datang, kan? Si Tai sedikit terkejut. Dia terkekeh dan berkata, wajah tidak berharga. Iya. Wajah sama sekali tidak berharga. Yang berharga adalah kehidupan. Qin Fei Yang mengangguk. Haha. Jadi kamu juga mengerti. Si Tai tertawa. Tentu saja saya mengerti. Qin Fei Yang tersenyum. Bau mesiu mulai muncul. Mu Tian Yang tersenyum diam-diam. Saya sedikit bingung. Bukankah Qin Fei Yang selalu takut akan masalah? Kenapa dia menerima tantangan si Tai kali ini? Mu Qing curiga. Menurutku si Tai ini pasti telah melakukan sesuatu yang membuatnya marah. Mu Tian Yang menebak. Si Tai memandang Qin Fei Yang dan berkata, jangan bicara omong kosong, masuklah ke medan perang. Oke. Qin Fei Yang tersenyum. Saudara Jiang, tunggu. Huo Yi tiba-tiba berkata. Apa yang salah? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Huo Yi menunjuk ke meja judi dan berkata, sebelum memasuki medan perang, kamu harus bertaruh terlebih dahulu. Bertaruh. Qin Fei Yang tercengang. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Ikutlah denganku. Huo Yi menyeret Qin Fei Yang ke meja judi dan memandang Fatso sambil tersenyum, seberapa besar kemungkinannya bagi Jiang Haotian. Fatso melirik keduanya dan berkata, satu banding sepuluh. Begitu tinggi. Huo Yi tercengang. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan tas Kiang Kun dan melemparkannya ke atas meja, sambil berkata, saya bertaruh 12,5 juta batu jiwa pada Jiang Haotian. Apa? 12,5 juta? Ya Tuhan. Banyak. Sebelumnya, Mu Tianyang mempertaruhkan 5 juta batu jiwa pada Jiang Haotian. Itu sudah cukup mengejutkan. Sekarang, ada 12,5 juta batu jiwa lagi. Berapa banyak nofeo rice di antara murid baru kali ini? Alun-alun sekali lagi gempar. Fatso juga ketakutan saat itu juga. Hmm. 5 juta. Qin Fei yang mendengar diskusi semua orang dan menoleh untuk melihat Mu Tianyang. Aku tidak mengambil satupun batu jiwa darimu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Mu Tianyang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak mengambil batu jiwaku, tapi berapa banyak desa dan keluarga bangsawan yang harus kamu bunuh untuk mendapatkan 5 juta batu jiwa. Ini tidak termasuk batu jiwa yang telah kamu dan Mu Qing sempurnakan. Kamu benar-benar kejam. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu khawatir. Di dunia ini, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Lagi pula, tidak semua desa dan klan bangsawan dibantai olehku. Kebanyakan dari mereka, saya hanya menjarah gudang harta karun mereka. Mu Tianyang berkata dengan acuh tak acuh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Paman Yuan seharusnya tidak menyelamatkan orang ini sejak awal. Ini hanyalah sebuah momok. Saat keduanya berbicara, Fatsou sudah memeriksa taskian kun Huo Yi. Dia memandang Huo Yi dengan bingung dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu serius? Tentu saja. Huo Yi mengangguk. Apa yang kamu tunggu? Segera daftar. Wajah Fatsou memerah saat dia membentak kedua pengikutnya. 2010. Huo Yi menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan mendesak, Saudara Jiang, kamu harus memasang taruhanmu juga. Aku. Saya tidak akan bertaruh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Huo Yi memandangnya dengan curiga. Yang lainnya juga bingung. Qin Fei yang berkata, Saya tidak percaya diri. Jika saya kalah, bukankah saya akan kehilangan segalanya? Eh. Huo Yi tercengang. Mu Tianyang dan Mu Qing juga tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini sekarang? Sebaliknya, yang lain tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh cemohan. Senyuman si Tai menjadi lebih cemerlang. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Namun, yang terbaik adalah kamu bertaruh. Karena nanti, kamu mungkin tidak bisa keluar dari medan perang hidup-hidup. Kamu begitu percaya diri. Qin Fei yang mengerutkan kening. Iya. Aku sangat percaya diri. Jika kamu takut, masih terlambat untuk mundur sekarang. Si Tai mencibir. Bahkan jika aku takut, aku tidak bisa menjadi pengecut. Kamu sangat arogan, bukan? Baiklah, jika kamu memiliki kemampuan, ayo kita bertaruh secara pribadi. Qin Fei yang berkata dengan marah. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Si Tai tertegun dan tersenyum. Seratus juta batu jiwa. Qin Fei yang mengertakkan gigi dan berkata, Apa? Taruhan pribadi sebesar seratus juta. Wajah orang-orang yang menertawakan Qin Fei yang tiba-tiba menjadi pucat. Bukankah taruhannya terlalu tinggi? Wajah si Tai juga menjadi sangat jelek dalam sekejap. Apakah kamu tidak mengerti? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Jika aku kalah, aku akan memberimu seratus juta. Jika kamu kalah, kamu akan memberiku seratus juta. Apakah kamu punya nyali? Teriak Qin Fei yang. Apakah kamu memiliki begitu banyak batu jiwa? Si Tai mencibir. Saya. Qin Fei yang tergagap dan tampak sedikit bersalah. Jika tidak, aku tidak akan berani bertaruh denganmu seperti ini. Siapapun bisa mengatakan itu. Tapi siapa yang tahu kamu memilikinya atau tidak? Keluar dan tunjukkan pada kami. Si Tai berkata dengan acuh tak acuh. Menurutnya, Qin Fei yang baru saja melakukan akting. Dengan kata lain, mereka tidak berani memasuki medan perang bersamanya. Mereka ingin menakutinya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Qin Fei yang berkata dengan marah, ada begitu banyak orang yang menonton. Apakah kamu takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Omong kosong. Jika kamu ingin menarik kembali kata-katamu, apa yang dapat kamu lakukan? Si Tai berteriak. Bertele-tele. Aku akan menjaminnya. Tiba-tiba terdengar suara tidak sabar. Suara ini. Semua orang kaget dan buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di luar alun-alun dengan tangan di belakang punggung. Auranya sangat mengerikan. Gila. Mata semua orang bergetar. Bahkan keberadaan yang menakutkan pun telah datang. Orang gila itu memandang Si Tai dari jauh dan berkata, seratus juta batu jiwa saja bukanlah apa-apa. Si Tai, saya akan menjamin Jiang Hautian. Apakah itu cukup? Cukup? Cukup, cukup. Si Tai menganggup berulang kali. Qin Fei yang memandang orang gila itu dengan penuh arti, lalu kembali menatap Si Tai dan berkata, bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengeluarkan seratus juta batu jiwa? Saya. Wajah Si Tai berwarna hijau dan merah. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, akui saja. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Tentu saja, kamu juga bisa menemukan penjamin. Tapi aku yakin dengan jumlah batu jiwa yang begitu besar, tidak ada yang bisa menjaminmu. Qin Fei yang mencibir. Itu benar. Qin Fei yang tidak mengincar Si Tai, tapi Feng Zijun. Jika dia ingin bermain, dia akan bermain besar. Kali ini, dia harus membuat Feng Zijun membayar harganya. Yakinlah. Wajah Si Tai muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia melayang ke udara dan terbang menuju sekte dalam seperti kilat. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang memandangnya dengan curiga. Qin Fei yang melihat punggung Si Tai saat matanya berkedip. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa Si Tai pasti akan menemukan Feng Zijun. Inilah yang dia inginkan. Mata Huo Yi berkedip saat dia mengirimkan suaranya, Saudara Jiang, kamu menipu Feng Zijun. Aku menipu dia. Qin Fei yang mencibir. Apa maksudnya tadi? Kamu tidak dapat menanggung kejahatan yang kamu timbulkan pada dirimu sendiri. Setelah menderita kerugian besar di pavilion harta karun, mengapa Feng Zijun ini tidak bisa belajar dari kesalahannya dan berperilaku baik? Huo Yi menghela nafas dan berkata, Namun, kamu juga harus bertaruh pada Fatso Jin. Mengapa? Qin Fei yang tercengang. Jin Fatso Jin ini adalah cucu Feng Yuan. Huo Yi melirik Fatso yang berdiri di samping meja judi dan mengirimkan suaranya. Apa? Cucu Feng Yuan. Qin Fei yang terkejut. Ya. Faktanya, bangkir sebenarnya adalah Feng Yuan. Perjudian semacam ini telah ada di Istana Sembilan Surga selama bertahun-tahun. Dan tanpa kecuali, Feng Yuan adalah orang di balik semuanya. Huo Yi diam-diam berkata, Sangat kurang ajar. Penatua Agung tidak peduli. Qin Fei yang mengerutkan kening. Peduli. Itulah yang diinginkan oleh Tetua Agung. Karena batu jiwa yang dimenangkan dari perjudian semacam ini tidak akan masuk ke kantong Feng Yuan, tetapi ke dalam perbendaharaan balai sumber daya. Dengan kata lain, ini menggunakan perjudian untuk mendapatkan batu jiwa dari kami para murid. Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Jadi begitu. Maksudmu resource hole yang untung, dan resource hole juga yang rugi. Kata Qin Fei yang. Itu benar. Resource hole sebenarnya adalah rumah Tetua Agung. Kata Huo Yi. Saya benar-benar tidak menyangka Istana Sembilan Surga akan beroperasi seperti ini. Qin Fei yang diam-diam tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya akan memasang taruhan. Lalu kenapa kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu tanpa percaya diri? Huo Yi tertegun dan bertanya dengan curiga. Aku sengaja mengatakan itu pada si Tai. Pikirkanlah, jika aku secara langsung mempertaruhkan puluhan juta batu jiwa, si Tai pasti akan mengira aku sangat percaya diri. Apakah anda punya trik? Bukankah akan membosankan kalau dia ketakutan di menit-menit terakhir? Qin Fei yang tersenyum dan diam-diam menyuruh Putri Duyung dan Qin Ruo Shuang untuk menghitung jumlah pasti batu jiwa. Dan tadi malam, mereka sudah banyak menyempurnakannya. Anda. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Betapa jahatnya, memasang jebakan untuk si Tai begitu dia tiba. Apa? Seratus juta batu jiwa. Dimana kamu berharap aku bisa menemukan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Sekte dalam. Di dalam gua, Feng Zijun memandang bayangan si Tai dengan wajah penuh amarah. Saya tahu ini mempersulit kakak senior, tetapi Jiang Haotian telah mengatakan bahwa jika saya tidak setuju, bukankah saya akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kata si Tai. Jatuh ke dalam perangkapnya. Apa maksudmu? Feng Zijun mengerutkan kening. Jiang Haotian ini jelas tidak berani bertarung denganku, tapi dia takut mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, jadi dia ingin menggunakan taruhan seratus juta ini untuk menakutiku. Menurutku orang ini tidak memiliki kemampuan selain sedikit kepintaran. Si Tai berkata dengan wajah penuh penghinaan. Apa kamu yakin? Feng Zijun merenung sejenak dan bertanya. Saya yakin. Si Tai mengangguk. Tetapi seratus juta batu jiwa bukanlah jumlah yang kecil, bahkan kakekku pun tidak akan memberikannya kepadaku. Feng Zijun menghela nafas. Kalau begitu kamu bisa pergi mencari adikmu. Dia bisa menerima satu juta batu jiwa sebulan, apakah dia kekurangan sedikit ini? Kata Si Tai. Ini. Feng Zijun sedikit ragu. Si Tai berkata, kakak senior, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Feng Zijun mengertakan gigi dan berkata, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada adikku. Oke. Si Tai mengangguk. Feng Zijun mematikan kristal gambar dan mengirim pesan ke Feng Zihan. Saudari. Saat bayangan Feng Zijun muncul, Feng Zijun langsung memanggil dengan penuh kasih sayang. Feng Zijun memandangnya dengan acuh tak acuh dan bertanya, kamu mengatur Si Tai, kan? Feng Zijun mengangguk. Feng Zijun berkata dengan marah, bukankah sudah kubilang sebelumnya. Jangan terlibat dalam masalah Jiang Hautian di masa depan, mengapa Anda tidak mendengarkan? Aku tahu, tapi hutang ini, jika aku tidak melunasinya secara pribadi, aku akan merasa tidak enak. Dan ini adalah kesempatan bagus. Kak, aku belum pernah meminta apapun padamu sebelumnya, tapi kali ini aku memohon padamu, pinjamkan aku seratus juta batu jiwa, atau bantu aku menjadi penjamin. Feng Zijun memohon. Seratus juta. Feng Zihan mengangkat alisnya. Feng Zijun dengan singkat menjelaskan situasinya. Frenzi juga ada di sini. Alis Feng Zihan berkerut semakin erat. Feng Zijun berkata, Saudari, saya berjanji, kali ini saya akan menyingkirkan Jiang Hautian. Singkirkan dia. Bagaimana dua orang yang dikirim Geyong terakhir kali meninggal? Anda tidak tahu. Kata Feng Zijun. Kedua orang itu hanyalah dewa perang yang sempurna, dan si Tei ini adalah dewa-dewa setengah langkah, mereka tidak berada pada level yang sama. Kata Feng Zijun. Feng Zijun merenung. Feng Zijun memohon, kakak, aku mohon, bantu aku. Zijun, ini bukan masalah kecil. Jika kamu berhasil, kakek dan yang lainnya tentu akan sangat senang, tetapi jika kamu gagal, tahukah kamu bagaimana mereka akan menghukumu? Feng Zijun menghela nafas dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan gagal. Feng Zijun bersumpah dengan sungguh-sungguh. Feng Zijun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, saya jamin, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Lupakan, saya akan pergi dan melihatnya sendiri. Ada ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Terima kasih, saudari. Feng Zijun sangat gembira dan segera mengirimkan pesan kepada si Tai. Setelah menerima berita tersebut, si Tai juga sangat gembira dan terbang menuju alun-alun. Dia kembali. Melihat si Tai kembali, mulut Huo Yi membentuk senyuman. Si Tai mendarat di hadapan Qin Fei Yang dan mencibir, saya tidak memiliki batu jiwa, tetapi seseorang menjamin saya. Apa? Seseorang menjaminmu? Qin Fei Yang tampak bingung. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Tapi sudah terlambat. Orang yang menjaminku adalah orang nomor satu di daftar surga, kakak senior Feng Zijun. Si Tai tertawa. Itu sebenarnya kakak senior Feng Zijun. Para murid di sekitarnya terkejut. Qin Fei Yang menatap si Tai dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata tidak memiliki bukti. Suara mendesing. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Seorang wanita dengan gaun ungu muda mendarat di alun-alun seperti kilat. Itu benar-benar kakak senior Feng Zijun. Semua orang mengangkat kepala dan memandang Feng Zijun dengan mata penuh pemujaan. Si Tai berkata, kakak senior, Jiang Houtian ini masih tidak mempercayainya, jaminlah. Feng Zijun tidak berbicara, dia mengamati kerumunan dan akhirnya menemukan Matman di luar alun-alun. Desir. Dia maju selangkah dan mendarat di samping Matman, mengerutkan kening, apa maksudmu? Anda benar-benar menjamin Jiang Houtian. Faktanya, dia sedang menguji kata-kata Matman. Jika Matman menunjukkan penampilan percaya diri, maka Jiang Houtian ini mungkin menyembunyikan metode yang tidak diketahui. Di samping itu, jika Matman hanya menonton pertunjukan, tidak perlu khawatir. Selama saya bisa menikmati pertunjukan yang bagus, tidak masalah meskipun saya harus membayar 100 juta batu jiwa. Orang bila melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata tanpa peduli. Orang bila melambat tangannya dengan murah hati dan berkata tanpa peduli. Terima kasih.